Baik, terima kasih kepada Aisyah sebagai emisi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa, mahasiswi FTI. Baik, hari ini, saat ini, perkenalkan, saya Diyah FTI, salah satu kapus kepala pusat layanan di DPT. Saya akan memperkenalkan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai DPT. Jadi, di Universitas Yafi, ada salah satu bagian layanan yang dinamakan Direktorat Pelayanan Terpadi. Itu posisinya ada di lantai dasar. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah tahu ya, ketika daftar ulang itu di PMB, di lantai satu. Nah, itulah tempat kantor kami. Selain layanan PMB, yaitu penerimaan mahasiswa baru, juga ada layanan operasional akademik, ada layanan informasi mahasiswa, ada layanan pengelolaan fasilitas, dan juga ada layanan perpustakaan. Untuk ke depan, adik-adik mahasiswa ini nanti akan lebih sering berhubungan dengan layanan operasional akademik. Nah, itu di mana di sini nanti membahas atau adik-adik bisa berkonsultasi mengenai keuangan, mengenai presensi, presensi kehadiran, juga mengenai KRS-an, atau segala teknik administrasi lainnya. Nah, di layanan operasional akademik sendiri itu ada tiga staff admin yang nantinya adik-adik mahasiswa akan sering berhubungan atau berkonsultasi dengan mereka baik melalui, sekarang ini kan sedang daring ya, jadi melalui online. Kalau nanti sudah tidak, insya Allah, pandemi ini berlalu, saya bisa kata muka, nanti bisa berhubungan langsung dengan mereka berpijak. Oke, saya perkenalkan masing-masing personel di layanan operasional akademik adalah yang pertama adalah Mbak Hairi, silah Mbak Hairi. Nanti selanjutnya, Mbak Hairi. Assalamualaikum, teman-teman. Ini nanti, lihat ada bahan, Mbak Sabarini, biasa dipanggil Mbak Rini. Silahkan Mbak Rini, memperkenalkan video dulu, biar mahasiswa-mahasiswa, kalau ke BPT enggak, kebunungan kemana orangnya. Mbak Rini. Oke, lanjut, selanjutnya adalah Mbak Anzil. Silahkan Mbak Anzil. Mbak Anzil mana? Mbak Anzil ngumpet, Bu. Udah, Pak Amat. Oh, udah kelihatan ya. Iya, Assalamualaikum, teman-teman. Nah, ini dia tadi lu, biar lihat mukanya dulu. Nah, ini dia Mbak Anzil namanya ya. Oke. Selanjut, Bu. Iya. Oke. Demikian sih, Pak, perkenalan dari DPT secara umum dan layanan operasional akademik yang gimana nanti mahasiswa-mahasiswi akan lebih sering berpensurasi atau menanya mengenai permasalahan. Biasanya permasalahan pembayaran, sisakat, dan sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, pemaparan mengenai teknis, mengenai teknis administrasinya sendiri akan dipaparkan oleh Bahairi. Pak Selamat. Ya, silakan. Pak. Silakan, Bahairi. Mari, bisa saya bantu share screen atau mau share sendiri? Boleh dibantu, Pak. Tadi saya terkendala, mohon maaf. Oke, baik. Dalam tutup video itu, Pak. Ya. Layanan operasional akademik adalah bagian dari Universitas Yarsi yang berada di bawah Direktorat Pelayanan Terpadu Universitas Yarsi. Layanan operasional akademik atau yang biasa disebut LOA mengelola beberapa agenda diantaranya pembayaran mahasiswa, perubahan dan atau perbaikan KRS, resensi perkuliahan dan ujian, serta pelayanan informasi akademik. Berikut kata cara pembayaran biaya semester. Sebelum melakukan pembayaran, mahasiswa diharapkan melihat status keuangan di sisakat masing-masing. Setelah mengecek keuangan di sisakat, mahasiswa dapat langsung melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri atau Bank BRI dengan menggunakan perjual account. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui setor tunai detailer, ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Untuk kode virtual account Bank Mandiri adalah 88091 dilanjutkan dengan nomor pokok mahasiswa. Sedangkan untuk kode virtual account Bank BRI adalah 777967 dilanjutkan dengan nomor pokok mahasiswa. Tata cara pembayaran tersebut dapat diunduh melalui menu dokumentasi yang ada di laman sisakat. Setelah berhasil melakukan pembayaran, mahasiswa wajib melakukan konfirmasi pembayaran melalui link berikut. Mahasiswa diharapkan mengecek kembali keuangan di sisakat terkait dengan pembayaran yang sudah dilakukan. Mahasiswa juga wajib menyimpan bukti pembayaran dengan baik. Perubahan dan atau perbaikan KRS Apabila mahasiswa mengalami perasalahan terkait dengan kartu rencana studi atau KRS, maka mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Apabila terdapat perubahan atau perbaikan KRS, mahasiswa dipersilakan melaporkan atau mengajukan permohonan kepada staf TU masing-masing fakultas untuk memproses perubahan atau perbaikan KRS tersebut. Staf TU akan meneruskan permohonan tersebut kepada staf LOA. Apabila permohonan disetujui, maka proses perubahan atau perbaikan KRS dilakukan paling lambat H1 dari tanggal surat diterima oleh staf LOA. Kemudian staf LOA akan menginformasikan perubahan atau perbaikan KRS tersebut ke fakultas. Tata Cara Presensi Daring Untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021, pembelajaran dilakukan secara daring. Presensi perkuliahan mahasiswa ditandai dengan mengunduh materi perkuliahan yang diunggah oleh dosen di layar. Apabila mahasiswa tidak mengunduh materi pada setiap pertemuan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa dinyatakan tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis pertemuan, baik sinkronis seperti melalui aplikasi Zoom, Hangout, Discord, ataupun pertemuan asinkronis, yaitu layar. Materi yang akan digunakan sebagai presensi akan ditandai dengan tulisan Presensi pada nama materi atau kegiatan belajar. Seluruh materi perkuliahan yang diunggah di layar dapat diakses selama semester berjalan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kendala terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan, silakan hubungi kami melalui alamat email berikut. Terima kasih. Oke, baik. Aisyah, silakan dilanjut. Barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa? Iya, sesuai itu sosialisasinya di, eh materinya diselesaikan dulu ya, Pak. Baru nanti tanya jawab. Materinya masih ada, Mbak Heri, materinya? Oh, kata sudah cukup? Materinya untuk dari luas sudah cukup tadi, Pak. Materinya sudah cukup, Mbak Aisyah. Jadi, silakan kalau mahasiswa barangkali ada yang mau bertanya. Kok saya jadi kayak MC, ya? Ya, Aisyah. Iya, saya pikir tadi ada lanjutannya setelah video. Oke, baik. Tadi sudah dibuka sih, ya, Mabudiyah. Jadi, baru dikasih tahu apa-apa yang ada di situ. Jadi, sekarang tinggal dari mahasiswa. Siapa yang mau bertanya, silakan. Atau kurang paham. Iya, benar. Jadi, kalau misalnya ingin bertanya, silakan tanyakan di chat Zoom-nya. Nantinya akan disantai. Atau mungkin bisa langsung ngomong aja, Kak Aisyah. Oh, boleh. Iya, boleh. Santai aja lah. Kayak kemarin kita nggak usah kaku-kaku. Iya, dari tadi kan sudah dijelaskan mengenai tata cara pembayaran, mengenai presensi kehadiran. Itu mungkin ada yang belum jelas, atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Atau kalau kalian lalu bisa langsung ketik di chat Zoom-nya, silakan. Iya. Mau diulang slide per slide-nya? Apa mau diulang? Boleh, atau mau diulang? Tapi slide per slide saja. Iya, mungkin nanti sebagian di sisakan juga ada yang mungkin nanti bisa saya bantu jelaskan. Kan di sisakan juga ada sedikit konek tuh masalah ini. Pembayaran dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dijabarkan di situ juga kali. Kalau mereka masih pada malu-malu bertanya, atau masih piung juga, apa sih ini? Iya. Biasanya harus dipancing dulu nih, Pak. Kalau masalahnya. Udah tahu cara bayarnya gimana? Iya, untuk pembayaran. malu-malu mandiri dan BRI. Atau ada yang masih belum jelas? Oh, minta diulang. Saya ini aja, Pak. Boleh saya share per slide aja ya, nanti sambil dijelaskan. Oke, boleh. Silakan. Boleh, sebentar ya. Oke, apakah sudah tampil? Iya, sip. Sebelumnya perkenalkan, teman-teman, tadi sudah ya, kami layan non-operasional akademik itu ada beberapa agenda yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa. Yang pertama, pembayaran mahasiswa. Nah, untuk teman-teman terkait dengan pembayaran, yang harus diperhatikan pertama kali adalah, sebelum pembayaran, mohon untuk cek sis akad terlebih dahulu. Jadi, pastikan jumlah pembayaran yang ada di sis akad sudah sesuai dengan pembayaran yang teman-teman lakukan. Kemudian, dilihat juga sisa tunggakan yang ada di sis akad. Apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah, silakan lakukan pembayaran. Pembayarannya perlu diingat untuk selalu menggunakan virtual account. Nah, virtual account itu bisa melalui bank mandiri atau bank BRI. Kode virtual accountnya seperti yang tampil di layar, untuk bank mandiri yaitu 88091 diikuti dengan nomor NPM. Teman-teman, untuk yang BRI 77967 diikuti dengan nomor pokok mahasiswa teman-teman juga. Untuk tata cara pembayarannya sendiri, itu teman-teman bisa melihat nanti di menu di sis akad, ada menu dokumentasi, nanti bisa dilihat di situ ya. Pastikan untuk tata cara pembayarannya sudah sesuai dengan panduan yang ada di situ. Kemudian, setelah berhasil melakukan pembayaran, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Melalui link berikut. Kenapa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mungkin, kenapa kok sudah menggunakan virtual account tetapi tetap harus melakukan konfirmasi pembayaran. Sebenarnya itu hanyalah untuk mengantisipasi apabila dari pembayaran teman-teman semua itu ada kendala, entah itu di jaringan banknya sendiri atau di jaringan sis akadnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya terkendala, itu tidak terbaca secara otomatis melalui sistem. Jadi, kami harus meng-input manual pembayaran teman-teman gitu. Nah, untuk melihat pembayaran teman-teman tersebut, kami membutuhkan konfirmasi pembayaran dari teman-teman itu gitu. Kemudian, teman-teman diharapkan juga bisa menyimpan dengan baik bukti pembayarannya ya. Nah, kemudian kegiatan kedua adalah perubahan dan atau perbaikan KRS. Jadi, biasanya nanti di awal semester, teman-teman itu diminta untuk mengisi kartu rencana studi, yang isinya adalah mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut. Terkait dengan KRS ini, teman-teman nanti harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik terlebih dahulu. Nah, biasanya pada periode pengisian KRS ini, itu kan biasanya ada periodenya, misalnya tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 September. Nah, selama periode tersebut, teman-teman wajib untuk mengisi KRS. Karena kalau tidak mengisi, artinya kami menganggapnya teman-teman tidak ada kegiatan pada semester tersebut, karena tidak ada mata kuliah yang di-input. Kemudian, setelah periode KRS, itu ada yang namanya KPRS, yaitu Kartu Perubahan Rencana Studi. Di periode itu, biasanya teman-teman bisa merubah, misalnya ada mata kuliah yang salah ngambil. Nah, itu teman-teman bisa merubahnya di periode KPRS tersebut. Periode KPRS ini sebenarnya adalah waktu akhir untuk teman-teman memastikan bahwa KRS yang teman-teman input sudah benar. Tetapi, kalau misalnya setelah masa KPRS tersebut, ternyata masih ada mata kuliah yang perlu direvisi, nah ini pengajuannya agak panjang, tidak seperti periode KRS atau KPRS yang teman-teman bisa merubah sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan perubahan atau perbaikan KRS yang harus melapor kepada staf Tata Usaha Fakultas. Nanti teman-teman bisa melapor ke staf Tata Usaha Fakultas, jangan lupa untuk tetap minta persetujuan dosen pembimbing akademik. Nanti dari TU Fakultas, dilanjutkan prosesnya ke kami di Loa. Nah, nanti apakah disetujui atau tidak, kami menginformasikan kembali ke staf TU Fakultas. Seperti itu. Kemudian, mungkin bisa dilihat di chat zoom, sudah agak banyak pertanyaan. Oh, baik. Sambil dilihat chat zoom-nya. Nanti saya bantu bacaan ya. Oh, boleh. Mau dibacakan sekarang? Iya. Oh, ya. Silahkan. Apa penjelasan materinya belum? Mau dituntaskan dulu atau bagaimana? Saya selesaikan dulu. Sebentar ya, sebentar lagi sih. Silahkan. Oke. Kegiatan berikutnya adalah tata cara presensi daring. Untuk teman-teman mahasiswa, di sini harus diperhatikan adalah karena sekarang untuk semester ganjil ini pembelajarannya menggunakan daring, secara daring, maka presensinya yang kami lihat adalah apakah teman-teman mengunduh materi atau latihan yang terdapat di layar. Gitu. Jadi, untuk teman-teman pastikan di setiap pertemuan untuk mengunduh materi atau latihan yang ada di layar. Supaya dapat kami rekap atau dapat kami anggap bahwa teman-teman itu hadir. Gitu. Gitu. Kemudian, ya ini apabila terdapat pertanyaan, nanti setelah ini mungkin bisa disampaikan melalui alamat email berikut. Baik. Silahkan, Mbak Isha. Oke. Sepertinya banyak yang bertanya itu pertama mengenai dari Maudi, yaitu saya sudah melakukan cicilan kedua, tapi bukan menggunakan NMPM, saya menggunakan nomor pendaftaran. Ini bukan pertanyaan deh. Iya. Baik. Makasih, Pak. Iya. Untuk teman-teman, untuk saat ini memang masih menggunakan nomor pendaftaran, karena nomor pokok mahasiswa memang belum diaktifkan di sistem banknya ya. Tapi nanti ke depannya, setelah ada informasi lebih lanjut mungkin ya, nanti teman-teman bisa aktif mencari informasi, setelah memang NPM tersebut aktif digunakan, baru pembayaran dilakukan wajib menggunakan yang tadi, nomor virtual account dilanjutkan dengan nomor pokok mahasiswa. Seperti itu, Mbak Isha. Silahkan. Berarti untuk sementara itu harus menggunakan nomor pendaftaran dulu ya? Iya. Untuk saat ini masih menggunakan nomor pendaftaran. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Fauzan, mengenai saya punya masalah dengan SISAKAT, biodata saya tidak sesuai di SISAKAT. Saya login di SISAKAT dengan username dan password saya, seperti login di layar, tapi yang muncul biodata orang lain, bagaimana ya solusinya, Bu? Oke. Biodata lain yang muncul. Baik, boleh. Tadi mohon maaf, kalau ini nanti kami coba cek ke sistem ya? Kalau misalnya memang tidak sesuai, nanti kami sambungkan dengan, kami sampaikan ke bagian terkait. Boleh, mungkin nanti boleh di-share, Mbak? Minta tolong nama, nomor ujiannya, dan nomor yang dapat dihubungi mungkin? Iya, mungkin berarti untuk Muhammad Fauzan Ramadan, silahkan kontak ke, siapa ya nanti, kontak ke saya aja deh. Nanti boleh lewat saya dulu, nggak apa-apa. Nanti biar saya sampaikan ke Mbak-nya. Atau mungkin langsung ke Mbak-nya juga nggak apa-apa. Mbak Hayri. Ya Mbak ya? Atau ke email yang tadi itu. Ya. Ke email yang tadi boleh. Itu yang paling. Nanti disampaikan aja ya. Untuk Muhammad Fauzan Ramadan, silahkan ya untuk update namanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Rogo Subandono, izin bertanya untuk sisalkat. Saya kemarin membuka akses ke sisalkat, cuma ke pembayarannya. Saya di situ tulisannya semester 1 kok totalnya 950, padahal sudah membayar 2,8, Bu. Mohon penjelasannya. Dan ternyata ini banyak yang terjadi juga, nggak cuma dari Rogo-nya. Mohon penjelasannya, Bu. Ya baik, terima kasih. Untuk keuangan mahasiswa angkatan 2020, saat ini belum terupdate di sisalkat. Kalau insya Allah nanti setelah selesai penerimaan mahasiswa baru, baru diproses untuk update seluruh mahasiswanya. Seperti itu Mbak. Jadi mungkin sekitar bulan Oktober ya? Bulan Oktober. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, bisa dilihat cek update-nya nanti ya, setelah bulan Oktober. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Diki Irvan. Bertanya mengenai cara pengisian KRS, Bu. Oke, cara pengisian KRS itu yang pertama adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Itu wajib berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Kemudian nanti setelah, kan ada form ya biasanya, nanti ke staff TU ya, Pak Selamat ya? Minta, nanti akan saya jelaskan itu, nanti itu bagian saya. Bagian Pak Selamat, ya secara garis besar seperti itu. Nanti akan mengisi form, kemudian diproses ke sisakan. Nanti lebih lanjutnya ke Pak Selamat, Pak Selamat yang menjelaskan. Selanjutnya, pertanyaan dari Akmi Lino. Assalamualaikum, saya Akmi Lino. Ingin bertanya, batas pelunasan tagian apakah akan dimunculkan di sisakan? Kami sudah mengupload pengumuman kalender cicilan di sisakan. Silahkan, bisa dilihat di sisakan, bisa diunduh ya. Nanti saya kasih tahu juga caranya ada di mana. Kemudian pertanyaan dari Rafli Erdani. Saya izin bertanya, Bu, nanti materi ini tersedia di web Yaksi atau sisakan tidak ya? Untuk penyampaian materi ini, mungkin. Gimana, Mbak Heri? Mau dimasukin atau nanti cukup saya share ke grup saja atau gimana? Budia, bagaimana Bu? Saya kembalikan ke Budia. Materi ini bisa di... Iya, di grup saja, Pak. Oke, baik. Sementara di grup FT, nanti saya share di grup dulu saja ya. Nanti mungkin kalau buat di web akan dipoles-poles lagi biar lebih... Iya, betul. Lebih panjang lagi. Karena ini kan ada keterbatasan waktu di sini. Siap, siap. Oke, nanti bisa di grup saja dulu untuk materi ini. Kayaknya untuk pertanyaan selanjutnya itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Selamat, soalnya mengenai sisakat semua rata-rata. Dari registrasi, pendaftaran ulang, dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh Pak Selamat. Mungkin ada pertanyaan lain mengenai tata cara pembayaran atau cara presensi dari mata kuliah masing-masing. Mungkin ada yang belum paham, gitu. Sebelumnya mereka ini sudah mengetahui akun layarnya belum sih, Pak? Sudah, untuk akun layar itu yang kemarin saya bilang itu loh, yang username dan password itu, itu berhubungan dengan ada sisakat, ada layar, ada juga satu lagi, apa ya, saya lupa kemarin. Apa, Bu, Bu Erika? Terkoneksi dengan apa aja, Bu, ya? OLC? Oh iya, OLC. Ada email, webmail students? Nanti ada sih, nanti ada juga di sisakat. Kalau begini kadang lupa. Nanti kalau sudah lihat kondisi sisakat, baru boleh nanti bertanya. Oke, berarti nanti untuk para peserta, teman siswa baru, silahkan dicoba dulu untuk akun-akunnya gitu ya. Mungkin selebihnya kalau jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada alamat email yang tadi, yaitu yang ke email OLA, ya, Bu. Iya, betul, Mbak Isha. Oh, ini ada yang bertanya mengenai pembayaran. Dari Tufailah, ingin bertanya apakah pembayaran harus sebulan sekali, apakah bisa dua bulan sekali, atau bagaimana sistem pembayarannya? Ada juga listnya, Bu, ya, itu, ya? Iya. Nanti saya tengok listnya. Lagi-lagi saya, ada. Sebenarnya kalau itu panduan untuk cicilan, ya, kalau misalnya mahasiswa mau melakukan pembayaran lunas langsung, misalnya, atau enggak, di awal langsung dua kali cicilan. Misalnya, cicilan satu dan cicilan dua dilakukan pada saat cicilan satu. Nah, itu tidak masalah. Tapi yang tidak bisa adalah cicilan satu, dua, tiga, empat. Digabung di cicilan berikutnya. Nah, itu enggak bisa. Jadi, kalau misalnya penggabungannya di awal, masih bisa. Jadi, bahasanya minimal harus ada DP dulu, lah. Ya, cicilan. Minimal pembayaran itu ada. Nanti ada di listnya. Nanti saya... Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Atau Silo. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya, ya, Pak, Bu. Karena pertanyaannya nanti akan dibahas di Bangan Nangesis Atau. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dari DPT sudah selesai? Ya, dari DPT. Berarti langsung saya aja kali ya, Ais, ya. Nanti yang Mbak Ur, habis saya aja, ya. Oh, baik. Biar agak nyambung, gitu. Kalau apa ya, Mbak Ur, ya? Oke, baik. Silahkan, silahkan. Oke, berarti langsung saya aja sekarang, ya. Pengenalan Sisakat, ya. Iya, baik. Oke, Assalamualaikum. Ya, lanjut, Ais. Terima kasih dulu kepada staff-staff dari DPT atas pemamparan materinya. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengenalan Sisakat yang akan dibawakan oleh Pak Selamat Robani. Silahkan, Pak, untuk waktu dan tepatnya. Baik, terima kasih, Aisyah. Pak, terkenalkan nama saya, Selamat Robani. Mungkin sudah familiar kalian nama saya, ya. Udah terkenal kalian, ya. Terkenal nggak sih, saya? Udah kenal nggak tuh, Pak? Nggak pada kenal, ya? Kenal, Pak, kenal. Kalau nanti saya blog semua nomor kalian, nih. Kenal, kenal. Baik. Ijinkan saya share screen, ya. Kita langsung ngelihat, ya, apa itu Sisakat. Oke, Sisakat itu sistem informasi akademik. Yang isinya... Loh, itu kok udah ada yang sharing? Saya yang harus sharing dengan kamu. Isinya bermacam-macam informasi mengenai akademik, ya, dibayaran, KRS, dan segala macam yang ada. Oke, saya izin share screen, ya. Ini dia. Ini halaman muka Sisakat itu seperti ini. Mungkin sudah ada beberapa yang sempat ngintip-ngintip. Jadi, semua informasi yang ada di Sisakat itu ada di sini. Termasuk yang tadi presensi. Nah, infonya itu ada di sini. Ini info-info tentang presensi. Pokoknya info terbaru, terupdate, itu semuanya sebenarnya ada di Sisakat. Cuma kadang-kadang, mahasiswa itu, ya, entah males, entah kurang tahu. Jadi, biasanya laringnya, Mas Lombet, minta tolong, ini apa dong? Ini apa dong? Jadi, kalau nggak nanya saya itu kayaknya gimana, gitu. Jadi, sebenarnya-sebenarnya ada di sini. Termasuk peraturan ini. Ada lagi di bawah, nih. Contohnya ini juga, nih. Pengumuman untuk bayaran. Misalnya, kalau bayaran kita... Ini kan pengumuman untuk penundaan biaya. Ada di sini juga info-info biaya itu. Ini termasuk kayak... Cara bayaran gimana, ada di sini juga infonya. Beranjak ke bawah, ada info apa lagi? Nah, ini dia. Ada info lagi tentang tata cara pembuatan KTM. Nah, sekilas info untuk Mabah ini, untuk KTM kayaknya masih agak lama. Biasanya sekitar tiga bulanan, ya, Bu, ya. Baru bisa tercetak, ya. Ya, Mbak Heri, ya. Sekitar tiga bulanan, ya. Kayaknya sih, ya. Sekitar itu, Pak. Ya. Nah, ini... Kalau info ini untuk yang hilang, ya. Bukan yang tata cara pembuatan baru. Kalau pembuatan baru itu... Sudah include atau otomatis nanti. Ada apa lagi? Nah, ini dia. Tadi yang dipertahankan. Cicilan angsuran. Itu juga ada di sisa, kan? Ada selain biasanya saya share juga di grup. Sebenarnya di sisa katu pun ada. Kita coba lihat. Apa isinya? Tuh, dia. Cicilan. Batas. Nah, yang tadi saya bilang. Harus akan pembayaran tanggal segini, tuh. Nah, kalau ada perubahan. Pasti akan diumumkan. Nah, tadi kan ada diumumkan di sisa katu. Perubahan pembayaran. Ini kan harus tanggal 28. Tapi dimundurkan jadi tanggal 18 September. Nah, ini untuk angsuran cicilannya seperti ini. Jadi, lima kali pembayaran kita itu. Untuk angkatan. Oh, ini untuk psikologi. Oke, maaf. Saya turun ke bawah. Nah, ini dia untuk TI. Akutansi, hukum. Akutansi. Ya. Manajemen semua di sini. Ini untuk angkatan 2020. Cicilannya sekian, 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 sekian. Jadi, DP itu harus sekian minimalnya. Cuman kalau mau langsung dilunasin. Ataupun mau lebih dari ini, boleh. Cuman kalau kurang dari ini, nggak boleh. Nanti itu akan terkendala dengan. Mungkin nggak bisa ikut ujian kali ya. Yang beri ya. Biasanya itu kendalanya. Nah, ini untuk sain informasi berbeda agak sedikit lebih di bawah. Itu angkatan 2020. Nah, nanti kalau habis bayar, konfirmasi pembayaran. Itu juga ada di sisa kan nanti. Ada di pengumuman lagi. Tapi setiap kasih pengumuman pasti ada juga info-infonya ini. Nanti harus selalu lengkap lah infonya itu sebenarnya. Oke, kita beranjak lagi ke sisa kan lagi. Nah, ada apa lagi di sisa kan? Ada info juga. Nah, ini kalau kalian nanti sudah tatap muka, sudah dapat ID card atau KTM, nanti akan ada sidik jari. Untuk presensinya nanti bisa pakai finger. Ini tata caranya ada di sini. Tapi ini nanti kalau kita sudah tatap muka. Sekarang sih kalau masih dading, jadi presensinya pakai yang ini dia. Oke, kita berlanjut ke apa aja menu yang ada di sisa kan. Ada menunya ini username password sebelum ke sini. Di sini juga ada info lagi. Ini ada web PRC. Ada e-learning. E-learning ini sebenarnya sekarang yang layar. Kalau dulu sebelum ada layar, ada e-learning. Tapi karena sekarang sudah berganti ke layar, jadi kayaknya belum sinkron ke sini. Jadi, nggak bisa langsung link dari sini. Ini web staff. Ini untuk kami para staff. Bisa buka email dari sini. Nah, ini web sebenarnya yang ada di username kalian bisa di sini ada. Email kalian itu ada di sini. Kalau kalian mau. Jadi, kalian itu sebelumnya dikasih email ya si resmi. Nah, bukanya lawat sini. Oke, peranjak ke sebelahnya ada apa sebelahnya. Nah, ini sebenarnya ada tata cara sisa kan juga ada di sini. Selain tentang sisa kan, kita coba buka. Apa isinya? Nah, ini mengenai sisa kan itu ada di sini. Bisa kalian baca-baca nanti. Apa sisa kan, apa-apa-apa, persenanya apa mengurangi sisa kan, semuanya ada di sini. Jadi, sepeda semuanya sudah lengkap. Tata cara-tata cara seperti apa. Nanti bisa kalian baca lah inilah. Nggak, mesti di... Kita langsung ke praktek aja nanti. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Ada apa lagi di sini? Ini ada panduan login sisa kerat. Ada juga di sini. Oke, tuing, 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 tuing. Nah, ini dia panduanya juga ada di sini. Cara isi sisa ke di mana. Semuanya ada di sini. Tuh, tuh, tuh. Isi masukin password di sini. Tapi kita praktek aja. Tapi yang lebih penting ini, nih. Kalian-kalian biasanya lupa password, nih. Nah, di sisa kan tadi ada menu lupa password. Nah, caranya seperti ini. Ini kayaknya boleh dijelaskan, nih. Mau dijelaskan nggak? Jelasin, ya. Ini soalnya agak sedikit penting, nih. Kalau lupa password. Jadi, pada nanya ke saya. Nanti ada menu juga di sisa kan. Nah, kalian masukkan NPM kalian di sini. Nah, ini akan terkontaminasi. Eh, terkontaminasi. Terhubung dengan email kalian yang pas lagi registrasi. Nah, biasanya pakai email Gmail, tuh, ya. Nah, kalau email Gmail yang tidak cocok atau kalau sudah berubah, nanti akan ada seperti ini. Apa namanya? Notifikasi seperti ini. Jika lengkap. Nah, ini contoh mungkin punya salah satu mahasiswa kali ya. Salah satu kalian lah. Emailnya seperti itu. Nanti akan muncul kode verifikasi seperti ini. Terus, jika sudah, nanti akan di email kalian akan seperti ini. Kalian sudah sukses. Terus lagi, buka email yang itu. Gmailnya, nanti akan keluar di Gmail itu seperti ini. Kode verifikasi. Kalau tidak masuk di inbox, biasanya di spam. Biasanya di spam. Entah bisa kebaca apa enggak di situ. Antara kalau tidak di inbox, berarti di spam. Cara melihat itunya. Nanti akan seperti ini. Kalian buka sini. Tautan ini. Nanti akan muncul lagi seperti di bawah ini. Teng-teng. Nah, kalian masukkan username baru. Username password baru. Terus konfirmasi. Simpan password baru. Nah, nanti akan seperti ini di email kalian. Email itu bisa dirubah apapun kalian mau. Dan yang sudah diberikan ke kalian, username dan password itu, saran saya sih dirubah. Karena saya sudah tahu. Terus yang bikin juga sudah tahu. Jadi, saran saya semua username itu, password itu dirubah. Caranya ikuti langkah yang ada di sini. Itu info-nya ada juga di SISAKAT. Oke, kita kembali lagi ke menu lanjutnya. Ada apa SISAKAT? Tadi sudah ya. Ini tadi. Nah, ini tentang pembayaran. Yang tadi Ibu Hayri jelasin. Di sini juga ada informasinya. Ini lebih lengkap. Kita buka. Nah, ini cara-cara pembayaran. Seperti ini. Ini di Bank BRI. Caranya seperti ini. Ini tapi nanti kalau kalian sudah di... Apa maksudnya sudah... Yang tadi Ibu Hayri bilang mungkin sekitar bulan Oktober. Kalau sudah ditarik data. Bisa pakai NPM. Jadi, caranya... Pilih menu lainnya. Ini kalau di BRI ya. Pakai berdiva. Nah, kodenya ini. Tulis nomor NPM kalian. Lalu, oke. Masukkan jumlah yang mau kalian bayar. Satu juta. Atau dua juta. Atau mau langsung lunas. Itu juga tidak masalah. Apalagi ya. Ini tadi sudah. Nah. Ini kan ada beberapa contoh. Ini dari BRI. Ini ada mandiri. Sama sih. Ini jadi contoh kayak yang barusan. Tata-tata pembayaran semuanya. Oke. Kita langsung lanjut. Masuk ke dalam SISAKAT. Ada apakah SISAKAT. Berhubung. Saya menentukan. Dari segi saya deh. Saya kebutuhan juga. Biar tata-tata. Jadi, mahasiswa. Masuk ke menu mahasiswa yang ada di sini. Merupakan contoh. Contoh. Dari. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Bentar. Saya terganggu koneksi. Oke. Sudah masuk. Ya. Jadi, informasinya seperti ini. Bisa kan sudah apa saja. Karena ini saya masuk di Fakultas Ekonomi. Tentunya berbeda dengan kalian yang di TI. Tapi, ini sih sama. Ini tergantung dari fakultas yang masing-masing mau mengisinya. Contoh. Kalau ini sih sama. Jadi, kalau kalian belum lanjutkan kewajibannya secara lunas. Di sini ada info nih. Segera lanjutkan kewajiban beli perpilihan Anda. Saya masih nunggu Rp5.400.000. Terakhirnya itu di hari Kamis, tanggal 11 November, saya harus sudah bayar. Kalau enggak, enggak bisa mengisi KRS tuh katanya. Terus ada lagi info-info yang ada di sini. Semacam kalian ada akademik. Kapan kalian mengisi KRS. Kapan perkuliahan. Ini belum di-update ya. Karena emang situasi saat ini agak sedikit berbeda. Yang seharusnya perkuliahan tanggal sekian ternyata mundur-muruh-mundur. Dan ini kemudian sih belum update. Tapi, update yang utama sudah ada. Ada. Palingnya, saya nyantai di fakultas ekonomi ya. Di fakultas saya. Kalau saya masuk ke TI, soalnya enggak kayak mahasiswa. Jadi, nanti kalian bingung. Oke. Lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu mahasiswa. Ada biodata. Nah, ini gaji password yang tadi. Gaji password yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke menu akademik. Di akademik ini ada apa aja? Ada kalender akademik. Kita coba lihat isinya. Nah, di sini tuh ada yang namanya kalender akademik. Kita lihat isinya. Nah, isinya itu semacam. Ya, kalian dulu. Kayak kalender, bukan kalian apa aja. Selama satu-satu ada di sini semua. Contoh pengisian KRS. Pengisian KRS itu tanggal sekian, sampai dengan tanggal sekian. Semua ini ada. Ini ada EDOM. EDOM itu apa? EDOM itu evaluasi mengajar bagi dosen. Jadi, nanti sebelum kita UTS, kita akan ngisi yang namanya EDOM. Itu evaluasi dosen. Itu ada sekitar 13 pertanyaan. Bagaimana dosen mengajar? Bagaimana, bagaimana? Nah, itu nanti akan dijelaskan. Akan ada di sini. Jadi, setiap mau ujian dan setiap mau UTS dan UAS, itu selalu akan isi EDOM ini. Nah, ini ada. Tanggal-tanggal, kapan, kalian harus ngambil KHS. Jadi, semua itu sebenarnya semuanya ada di sini. Mungkin Aisyah juga baru tahu kali ini. Bukan buka, Aisyah. Oke, kita lanjut. Suara saya ada kan ya? Kok pada diem aja? Ada, pada. Oke. Boleh saya nyala, Bu? Biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Biar kamera saya mati. Lanjut. Mas, mau nanya dong. Tadi kan ada lupa password ya? Iya, Bu. Lupa password di sini atau di bagian luar sih? Tadi kan ada dua tuh. Lupa password sebelum login sama di sini. Bisa dua-duanya ya? Ada. Bisa di luar, bisa di sini, Bu. Bisa di luar. Kan kalau di sini kan nggak bisa. Kan di sini harus... Eh, maaf, manggil ya. Bosnya kebiasaan. Kalau di sini kan teman-teman kita sudah masuk, Bu. Kalau di sini kan teman-teman kita sudah masuk. Berarti kan nggak bisa doang. Ini kalau kita iseng mau buka, mau ganti password, biarpun password kita ada. Nah, di sini baru kita bisa buka. Cuma kalau yang di halaman depan tadi, kalau password kita benar-benar lupa nih. Oh iya, lupa ya. Lupa password ini, ganti password. Beda ya. Beda, buka ini ganti password. Ini ya, seperti itu. Berlanjut ke selanjutnya ya. Tadi kan kalian dari akademik sudah. Sekarang ada lagi menu jadwal. Nah, di sini ada jadwal kuliah. Akhirnya kita buka dulu. Di sini apa? Kok jaringnya saya lemot ya? Iya, suaranya putus-putus. Maaf. Tunggu sebentar. Mohon maaf ini kok tiba-tiba jaringan saya agak lemot. Oke. Ternyata keluar juga. Nah, ini di sini ada jadwal selama kita jadwal kuliah. Yang maksudnya ya. Jadwal kuliah itu bisa dilihat di sini. Ini contohnya semester satu. Tapi ini fakultas ekonomi ya. Lagi-lagi yang saya contohkan fakultas ekonomi. Karena saya hanya bisa buka sebagai mahasiswa di fakultas ekonomi. Nah, di sini ada kelasnya. Nah, kalau kalian kelas A, kelas B ada di sini. Kelas A, kelas B dosennya siapa? Harinya apa? Nah, kalau ruangan sekarang kosong nih. Kalau di hari-hari normal, di sini ada ruangan ini. Contohnya kalau kita di T13, T14, T10. Banyak ruangan yang ada. Nanti kalian bisa lihat di sini. Jamnya jam berapa? Kelas B nanti dosennya siapa? Ruangan di harinya apa? Ini satu mata kuliah ini belum itu sama antara kelas A dan kelas B. Bisa jadi kelas A di hari kemarin. Ini satu hari Rabu. Nah, contohnya seperti ini. Ini dosennya ini kelas A. Ini dosennya beda. Harinya beda. Jamnya juga beda. Ini dari semester 1 sampai semester 7 ada di sini semuanya. Ini jaga kuliah. Jadi, bisa dilihat di sini. Tidak mesti. Pak, mau jaga kuliah dong? Kan kita juga ada SLA sebenarnya. Cuma yang di-upload ke kartun ada di sini. Oke, kita mencoba jadwal sudah. Nah, jadwal UTS. Sama dengan jadwal kuliah. Cuma karena kita belum masuk ke UTS. Jadi, UTS belum di-input. Jadi, nanti masih kosong. Nanti kalau sudah mulai kuliah. Ya, H1-1, H2. Kalian bisa lihat di sini jadwal kuliah saya. EJUT saya ada di mana sih? Kapan sih? Ruangannya di mana? Ada semua nanti di sini. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu tadi. KRS. Cara pengisian KRS Kartu Rencana Studi Online. Kita buka ya. Mohon tersebar. Nah, ini dia. Di KRS ini tertera kapan kita mulai ngisi KRS, kapan berakhir kita ngisi KRS. Sebenarnya, di sini. Ada tambah atau batal KRS. Tambah kalau kita mau ngisi. Tapi untuk semasa dua, eh, untuk selama Bu Herika. Baik banget tuh Bu Herika ngisiin kalian. Jelasin yang itu, Mas. Tabel di bawah itu dulu, Mas. Udah sebentar, dong. Iya, ya. Baru ke sini dulu. Sabar. Aduh, saya udah disetujui. Ini gimana, dong? Nanti saya disetujui ulang, dong, ini ya. Kan harusnya, ya apalah, saya buat contoh. Berarti Nanti dicoba, tapi nggak usah disimpel, Mas. Nanti otomatis akan buka juga sama seperti ini. Ini maksud saya yang KRS Wester 1, 2, 3, 4 ininya dikasih lihat dulu aja, Mas. Yang udah lewat. Nggak apa-apa, contohin satu. Oke, berarti ya. Oke. Kan ini sama seperti ini. Kalau kita lihat di sini, judul kan yang, kan mereka harus tahu yang caranya, Bu. Enggak, maksud saya. Cepan di semester 1 paling bawah, 2, 3. Mereka cara bacanya tabel ini. Oh, iya, iya. Baik, 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 baik. Jadi gini, kalau semester 1, sudah nongol nih. Saya baik dulu deh. Jadi biar tidak terlalu biung, nanti kalau kalian masih semester 1, yang ada hanya bales ini aja. Ini belum ada. 2, 3, 4, 5, ini belum ada. Jadi akan ada 1 doang di semester 1. Jadi kalau mau isi awalnya, kita tambah di sini. Klik, nanti akan muncul seperti ini. Teng, 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 teng. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi kalian nanti di semester 2, akan milih mata kuliah apa. tapi di TE sesuai dengan kelas atau di rupa, Bu? Nanti, Bu. Untuk semester 2. Untuk semester 2, sepertinya ada pengacakan kembali kelasnya, ya? Pengacakan kembali, ya. Jadi, beda lagi dengan sekarang, ya. Kalau sekarang masih pakai itu, teman kalian masih itu-itu aja. Nah, nanti semester 2 akan dibagi di sini, A, B, A, B. Jadi kita boleh silang-silang, ya, Bu, ya. Misalnya saya kelas A, bebas mau memilih yang mana, kan, Bu, ya? Atau harus Nah, jadi gini, saudara. Kalau semester 2, enggak lah. Masih lurus kelasnya. Kalau A semua, B semua. Cuman, maksudnya bisa jadi semester 1 dia kelas A. Semester 2 bisa jadi kelas B. Kita acak kembali, teman-temannya. Jadi, nanti akan ada daftar nama buat kalian. Nanti saya yang infoin biasanya. Ini loh, kelas A, kelas B. Nah, tapi pas saat ngisi, kalian sesuai dengan info yang saya sampaikan. Yang saya infoin. Misalnya, si Rogo tadinya di A, sekarang di B. Jadi nanti Rogo harus checklist yang kayak gini nih. A semua. Dari semester 1, mata kuliah. DDP apa? Di A semua. Enggak boleh silang. Kalau Rogo tadinya A, berarti harus A terus sampai semua mata kuliah yang ada di centang. Terus misalnya si Wildan, saya baru kenal Widan sama Rogo karena dia isentif aktif terus biasa ya. Yang lainnya juga sih, cuman tidak begitu familiar. Jadi gini, misalnya si Wildan. Eh, Wildan. di B nih. Berarti semester 1 itu semester 2 harus enak. Ini semester ini kan lagi ganjil ya. Gak bisa. Jadi pokoknya intinya tidak boleh silang. Si Rogo di A ya, di A terus klik checklist ya. A klik, mata kuliah ini cek-klik A, mata kuliah ini cek-klik A terus sampai selesai. Nah, kalau saya kan si semester 5 cek-klik saya sesuai dengan kurikulum ya Bu ya. Yang jelas ya Bu ya. Kurikulum 2019 ini masuk di kurikulum 18. Jadi kalian memilihnya yang kurikulum 2018 dengan memilih yang di kurikulum lain. Jadi nanti ada ditentukan kurikulumnya kalau 2019 itu masuk di kurikulum 18. Oke, ini contohnya setelah selesai semua kalian ini nanti ada di sini simpan. Tapi jangan di simpan sekarang nanti saya berubah. Ya Bu ya. Paling bawah ada informasi boleh mengambil berapa. Ah, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Jadi pengambil SKS ini tergantungnya saya kebetulan lumayan agak tinggi jadi saya bisa ngambil semua mata kuliah dengan jumlah 22 SKS. Maksudnya saya bisa cuman karena kalau kurikulum 2018 kalau ini hanya disediakan lah itu jadi saya sebenarnya masih sisa 2 SKS itu. Ya. Kalau lihat dari sini memilih indah antung dengan IPSC 3,5 itu otomatis kalian bisa mengambil semua matanggola yang disajikan. Cuman kalau IPSC 2 atau 1 ya tergantung nanti di sini akan di apa namanya akan sistem akan membatasi membatasi ya membatasi aduh susah banget membatasi jadi oh kalian tidak bisa karena IPS kalian kurang nanti sistem disini akan berbicara pokoknya dia kalian tidak bisa membeli karena jumlah IPS kalian kurang pokoknya disini nanti begitu kalian simpan kalau misalnya oke berarti langsung saya jangan iya tadi ya seperti itu sih checklist sesuai dengan jalur yang ada A yang di A B yang di B nah itu nanti disini akan tertera disini jumlah SKS kalau kalian SKS dapat atau IPS kalian tinggi IPS itu apa itu apa nanti saya jelasin di KHS berarti otomatis kalian langsung bisa mendapatkan semua yang kalian checklist kalau kalian kurang nanti sini akan kalian tidak boleh mengambil karena batas IPS kalian cuma sekian harus bisa mengambilnya cuma sekian oke kita lanjut lagi ke ini kita back dulu kita lihat hasil yang yang tadi saya checklist nah tadi kah itu nah hasilnya ada disini tuh tengk-tenk-tenk-tenk-tenk-tenk kok tumpai lama sekali ini nah ini dia ini yang tadi saya pilih atau kalian pilih karena IPS saya lumayan tinggi jadi saya jadi saya dapatkan dua 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 es jadi semua mata semua mata kuliah yang disajikan di ada soalnya kalau di angkatan saya itu gak boleh silang-silang juga jadi di E semua kecuali C karena di C ini hanya tiga kelas yang disajikan jadi kita miliknya C nanti kalau yang di semester 2 berarti disini harusnya B semua satu lagi yang atas nama siapa di A semua gak boleh ini A ini B ini C nanti akan kalian di perpulian itu karena dosen A dan B itu lagi-lagi berbeda hari antara A dan B jalan-jalan juga berbeda KRS saya akan sampai sini persetujuan PA Pak statusnya atau mau saya lanjut dulu bagaimana status persetujuan PA bagian atas ya ya oke jadi setelah kalian isi disini belum disetujui nih belum diproses disini tulisannya belum disetujui karena saya sudah belum belum diproses setelah sebenarnya kalian isi itu konsultasi dengan PA nah gunanya PA itu salah satunya tentang buat ini konsultasi akademik Pak IPSS kiasnya bisa nampil apa aja ya nanti PA itu yang mengarahkan kalau IPS kitanya aman atau tinggi PA tinggal udah kamu ambilnya semua kamu dapatkan nah nanti saya mau PA kan diproses disetujuin eh gini nih saya sudah setujuin berarti ini sudah selesai urusan KRS nah kalau misalnya nanti ada perubahan masih di masanya jadi KRS itu ada masanya tanggal sekian sampai tanggal sekian terus ada lagi yang namanya PKRS ya Bu ya PKRS atau apa KPRS 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 nah itu KPRS itu kartu perubahan studi ya kartu rencana perubahan studi ya itu ada juga masanya jadi kalian bisa ubah lagi nih jadwal misalnya saya pengen ini karena disini saya mau ada ekstrol apa jadi saya nggak bisa ngambil disini saya pindah ke ini kalau untuk angkatan 2020 kayaknya belum bisa ya Bu ya belum nanti semester 3 baru bisa pilih pilih kelas nah kalau semester 3 baru boleh tuh ibaratnya kalian boleh reputan kelas lah tapi untuk semester 2 ini kita masih mulus-mulus aja ngikutin apa yang ada disini tinggal seklik sesuai dengan angkatan cuman kalau udah semester 3 ke atas itu kalian di PRS boleh berebut kelas jadi siapa cepat dengan dosen yang dipilih nanti kan disajikan dosen siapa oh saya mau ini sama dosen itu sebenarnya saya nggak boleh juga begitu cuman mungkin alasannya karena bentar kalau saya ngambil ini masa kuliah ini nggak bisa dikambil jadi saya bisa ngambil seperti kuliah ini nah itu kalau nanti misalnya itu bisa dirubah di KPRS KPR minggu nah kalau sudah lewat dari satu minggu itu sudah tidak bisa lagi dirubah KPRS-nya berarti apa yang ada disitu kalian mata kuliah seperti itu tapi jika memang mau dirubah berarti kalian harus bikin surat seperti yang tadi Mbak Haydi bilang harus persetujuan dari fakultas jadi kalian bikin suratnya mohon dirubah ini, ini, ini dan itu belum juga disetujuin alasannya juga harus jelas apa yang kenapa dirubah kenapa dirubah tapi kalau tidak masalah di KPRS tanpa persetujuan pun kalian bisa berubah asal masih di dalam waktu perubahan KRS itu lagi bu ya tetang KRS ya ada lagi ya bu cetak 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 KRS nah oke untuk sekarang sih kayaknya gak apa-apa mas dikasih tahu oke cetak KRS jadi gini nanti setelah kalian tatap muka atau yang di semesta akan datang KRS ini wajib kalian cetak beserta dengan KHS jadi cara cetaknya seperti ini nah ini kalian serahkan ke PA dan tatatangan PA nanti disini begitu dicetak akan ada nama perlu tatatangan PA kalian ke PA minta tatatangan yang sudah disetujuin tentunya kalau belum diproses berarti kalian belum diakses sama dosen pemimpin akademiknya atau PA begitu disetujuin kalian cetak nah cetaknya saya itu digangkap biasanya buat kalian satu buat saya satu TU ya bukan ya TU satu satu lagi buat pemimpin akademik dilampirkan juga dengan KHS KHS juga bisa dicetak didemoin mas cetak ada lagi ya bu cetaknya didemoin mungkin bisa save as PDF kalau sisakatnya error atau ternyata ada mata kuliah hilang dari KRS itu kalian punya screenshotnya ini sangat penting ya saudara-saudara untuk cetak KRS ini kadang-kadang kan namanya sistem ada sedikit error-error jadi kalau kalian sudah punya bukti nah ini contoh yang nanti akan dicetak jadi kalian tuh wajib banget untuk cetak KRS buat bukti kalau kalian pernah ambil matakulah seperti ini jadi kalau tiba-tiba KRSnya hilang kadang-kadang namanya sistem ada yang error tiba-tiba kamu hilang KRSnya jadi kalau hilang KRSnya itu berarti kamu tidak terdaftar di absensi karena ini di absensi di absensi perkuliahan nanti tidak akan ada nama kalian di mata kuliah tersebut misalnya di mata kuliah agama kok saya nggak ada kalau nanti biasanya berumur dengan PT DPT itu yang mencetak absensi saya kok nggak ada namanya kamu nggak ngisi saya ngisi buktinya saya inilah bukti cetak ini yang perlu kalian ujukin ke DPT buat cross-check kalau terjadi sesuatu dengan sisakat atau KRS kalian ini wujudnya ya contohin save save ke pdf save pdf oke baik aduh nggak kelihatan saya disini sebentar saya pindah dulu ke atas oke save as pick ya saya lupa di itu pak eh gimana saya lupa print to pdf ya print to pdf di itu ya terus print ya print oke ya disini pilih yang pilih yang print tapi atur dulu itu kan terlalu mepek oh ya di sini bisa diatur disini di pack setup biasanya ukurannya kita pakai portret 80 ya di pokoknya disini kalian atur aja serapi mungkin serapi mungkin itu terserah kalian mau apapun bentuknya yang penting portret kayak gini jangan pakai ukuran legal 4 aja ukurannya nah cfs gimana cfs pdf digeser scrollnya digeser pilih microsoft to pdf oh ini ya atas atas microsoft print to pdf coba klik di print di klik ini tombol print ya tombol kalau udah kalau udah disimpan di simpan ini tinggal dikasih nama ya disimpan di folder apapun nanti dia akan save as pdf bisa disimpan juga oke itu bisa kalian buka-buka lah masalah teknisnya kalian bisa coba-coba ada lagi yang kira-kira saya kelupaan disini enggak kayaknya udah ya cukup ya oke ini kayaknya sudah secara pengisian nanti bisa ditanyakan lagi takut saya ada yang lupa kita berlantai lagi di menu selanjutnya setelah KRS ujian kita ada menu cetak kartu ujian kita klik lagi disini ada apa saudara-saudara lagi-lagi saya mohon maaf oke nah kalian nanti kalau sudah mulai aktif kuliah kalau untuk semester ini sih kayaknya kita enggak perlu cetak kartu ujian ya perlu enggak ya coba Mbak Kairi dijelaskan karena masih secara daring ya Pak hadir hadir masih hadir ya Alhamdulillah masih menemani saya karena masih secara daring kan ya ujiannya nanti jadi masih sama seperti yang semester lalu tidak cetak kartu ujian oke baik nah ini saya menyatokan pura-puranya kita sudah tetap buka ya sudah aktif di ERC nah nanti di saat kuliah itu ujian akan ada namanya kartu ujian kartu ujian ini ada satu dua persenatannya yang harus di penuhi salah satunya adalah isi evaluasi pengajar atau yang tadi namanya EDOM itu harus kalian isi baru bisa buka kartu ujian satu lagi apa tentunya lagi-lagi bayaran harus sudah sesuai dengan yang ditentukan misalnya kalau UTS ini harus sudah sekian persen sekian persen kalian harus nanti kalau kalian mau cetak sini gak bisa pasti ada notifik ini kalau sekarang saya coba klik karena belum masanya ujian masih belum bisa karena ujian masih lama jadi belum di update juga nah nanti kalau kalian mau cetak cuma gak bisa atau mungkin kalian belum melunasi pembayaran ada notif selesakan dulu pembayaran sekian-sekian-sekian atau ibaratnya sudah memenuhi target di semester ini kalian otomatis langsung akan cetak kartu ujian posisinya tinggal cetak print tapi di sebagian juga tadi marginnya jadi kalian atur-atur saja sedemikian rupa nah disitu kalian tinggal cetak kartu ujian ini ada cetak kartu uts cetak kartu uts praktikum dan teori nanti di masa saatnya praktikum ya kalian maksudnya di saat uts kalian cetak kartu uts dan teori praktikum uas juga yang sebelah sini cetak kartu uas dan cetak kartu praktikum teori dan praktikum aduh belibet saya ya seperti itulah pokoknya di masa uts berarti disini yang kalian cetak yang ada utusan uts di uas berarti juga disini yang di uas oke berlanjut ke menu selanjutnya ujian sudah nah ini dia nilai semester nilai semester ada apa ada ini bahasa inggris juga mengonek disini aduh kelihatan dong nilai saya kalau saya tampilin disini gimana dong apa lah orang bagus nilai aduh harap dimalum ya karena umur sudah aduh foto saya kelihatan ya Allah nah jadi info yang di bahasa inggris seperti ini ada profil aduh muka saya dulu ah nah disini ada toiknya nih kebetulan saya sudah lama gak bahas jadi toik saya kecil banget nah ini levelnya di bahasa inggris itu ada 6 level kalau salah 1 itu step 1 step 2 yang kemarin kalian hari Senin itu itu loh pre-test nah itu nanti akan disini masuknya levelnya kalian itu di bahasa inggris seperti apa nah saya kayaknya di tengah-tengah nih ada step 1 step 2 FBA forbidden English terus ada lagi intermediate EYE satu lagi apa saya lupa pokoknya ada 6 level kalau yang FBA ini yang tengah nah di bawah ada apa tentunya ada pengumuman-pengumuman kayak yang kemarin saya kasih lihat di website pun ada pengumuman-pengumuman karena bahasa inggris itu ada link tersendiri nah di contohnya pengumuman yang bahasa inggris kemarin yang harus isi ini saya kero bahasa inggris ya tolong jangan sampai kalian lewat dari tanggal yang ditentukan biasanya tidak ada ampun di bahasa inggris ini kecuali bikin surat dengan alasan yang benar-benar sangat kuat baru kalian bisa mendapatkan persetujuan dari bahasa inggris oke lanjut lagi ke mana tadi oke disini nah disini ada tetap info-info tentang bahasa inggris karena ini lagi di menu bahasa inggris disini ada skornya aduh kelihatan lagi skor saya ya Allah apalah karena lagi awal-awal saya dapat C plus yang penting lulus gak apa-apa bahasa inggris ini tidak masuk ke KHS ya saudara-saudara tersendiri disini ini di semester 1 kalian dapat bahasa inggrisnya apa kalian nilai disini di semester 2 dapat bahasa inggris nilainya apa ada disini tiga disini empat disini ya Allah kecil banget ini saya tolong dimaklumin ya saudara-saudara nah ada apa lagi disini ada rekestrasi kelas nah disini kalian rekestrasi nanti yang tadi saya liatin tanggal 7 sampai tanggal 12 disini kan ada rekestrasi ini karena rekestrasi sudah selesai maka rekestrasi ditutup jadi tidak bisa rekestrasi ulang lagi nah setelah rekestrasi bahasanya itu ngisi KRS ya ngisi KRS bahasa inggris nah hasilnya ada disini ada gangguan suara-suara motor saudara-saudara jadi disini yang tadi kalian klik kalian masuk ke ruang apa bahasa inggris berapa akan ada disini ini kalau sudah terbuka saya bahasa inggris 5 ini apa namanya level saya level FBE ruangannya di lantai 1 nomor 2 ini ruangan nomor 2 dosennya siapa dosennya ini semester berapa semesternya ini jamnya berapa jamnya ini jadi di bahasa inggris pun sama kayak tadi yang di jadwal yang di KRS yang di disakat ada menu yang tersendiri disini disini ada apa lagi ini ada nama pengajar bahasa inggris ada disini namanya semuanya kalian dengan siapa email yang ada bisa kontak langsung ke disini ada menu apa lagi oke ada score orientation ini sama seperti kayak pengumuman-penguman lah kalian bisa baca-baca disini semua info tentang bahasa inggris ada disini seperti satu apa pengguna itu bagaimana ini apa nanti kalian bisa buka-buka disini oke kayaknya bahasa inggris cukup ya kita lanjut lagi ke menu sisakat selanjutnya ini nanti bisa kalian buka-buka lagi intinya seperti itu nah menu sisakat selanjutnya adalah tadi di nilai semester rincian nilai semester kita buka rincian nilai semester nah ini nilai-nilai setelah kalian peroleh ada disini ini rinciannya saya contohkan di semester genap kalau semester ganjil ini kan sedang berlangsung jadi belum ada nilainya ini untuk matakulah semester genap saya kemarin saya buka saja apa-apa lah biar tahu nilai saya kayak apa nah ini dia nilainya ini belum KS ya nanti KS ada lagi nilai seperti ini nanti akan muncul seperti ini misalnya ya Alhamdulillah serilnya agak bagus disini nah ini juga bisa dilihat apa rinciannya seperti apa nah ini dia yang kemarin Pak Andres bilang ada sikap nah sikap tuh disini nih 8-5 Alhamdulillah saya termasuk yang baik-baik saja jadi sikap saya tidak terkurangi masih utuh nilai hafalan saya ada disini ini hafalan atau tugas ya saudara-saudara karena disini ini nilai UTS-nya ini nilai UAS-nya dan nilai hasilnya dan grade-nya ini adalah ini ini yang kalian nilai A, B, C, D seperti ini Bu Rika ya ya ada sambil komen-komen dikit dong biar pikirnya saya nggak sendiri ya aduh terkasihmu sama nilainya mas ya maklum mungkin nilai kasihan kali ini mas saya mantap oke kita lanjut ini contohnya satu aja lah ya nggak usah dilati nilai semua udah ada semua juga sih cuman rinciannya seperti itu jadi kalian bisa tahu oh nilai sikap saya berapa nilai UTS saya berapa nilai UAS saya berapa ini juga bisa kalian cetak semua yang ada logo cetak kayak ini bisa kalian cetak oke kita kembali ke menu selanjutnya ada apakah saudara-saudara KHS ya mas kita lihat nilai seluruh ya ini ya oke sekarang nilai KHS aduh ah tauan deh saya oke ini yang namanya KHS ini saya ada C-nya bahasa Inggris nggak apa-apa lah oh ada dua ternyata oh karena saya termasuknya boros saya jadi nggak bisa memanage keuangan jadi nilai management keuangan saya jadi C ya Allah tolong oke ini hasilannya seperti ini nah ini yang tadi yang namanya IPS yang bagus loh milihnya belum lah lumayan lah tiga setengah nyaris kumlaun jadi ini saudara-saudara tiga setengah ini kalian bisa ngambil semua mata kuliah yang disajikan jadi berdasarkan ini kalian bisa ngambil KHS kalau nilai kalian kurang di tiga setengah berarti ya nanti APA akan ngasih tau jumlah SKS itu berapa yang bisa diambil misalnya satu sampai sekian itu berapa SKS dua sampai sekian berapa SKS nah kalau dia tiga setengah kini itu bisa ambil sekitar 24 SKS ya bu ya semuanya bisa diambil ya ini termasuknya Alhamdulillah saya bisa ngambil semua mata kuliah karena nilai saya ya mungkin ini pilih kasihan kalian oke kita lanjut lagi setelah nilai semester ada juga ini data kemajuan studi nah ini berbeda juga sama seperti sebenarnya sih sama dengan nilai-nilai yang ada cuman ini kita bisa lihat per semester misalnya kalian mau mengajukan ke ada beasiswa nah tadi beasiswa itu biasanya saya mintanya KHS tapi kalau dari pihak sananya minta saya pengennya per mata kuliah eh per semester saya pengen lihat IPK kamu per semester berapa bisa dilihat disini nah ini dia ini IPK semester 2 saya 3,46 nilainya ini ini khusus semester 2 bisa lihat detailnya juga bisa lihat di detailnya juga sama kayak tadi eh eh tengk 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 ini dia nah ada juga dosen yang tidak ngisi detailnya juga ternyata ya sekedar informasinya ini angka saya 2018 Fakulta Rasyonomi itu banyak banget NPM saya itu 376 jadi saya itu termasuk bontot dan saya paling bontot jadi jumlah mahasiswanya ada 376 ya mungkin dosanya capek kalian mau nginput jadi langsung kasih aja tapi ada juga yang rajin semuanya di input tugas sekian tugas sekian ada juga ada juga yang ini yang lama ya kalau sekarang sih sudah wajib ya sudah ada nilai sikap nilai apa ini dulu mungkin masih boleh lah seperti ini tapi kalau sekarang sudah wajib ada nilai sikap nilai ini karena itu ada di namanya Sapa apa sekarang namanya bu RPS ya apaan di RPS oh iya RPS ya itu RPS nanti wilayah dosen lah ya jangan saya ya oke kita kembali lagi apa aja menunya ini tadi KS sudah ini kalau mau nyetak per semester di sini sudah rincahnya bisa lihat di sini kita kembali lagi ke menu yang ada di sini sepertinya sih sudah sih ini semuanya masih iswa uang belum mas akademik nilai semester oh iya masih sudah ya oke ke mata kuliah mata kuliah ini ini semacam semua mata kuliah yang ada di kita buka aja jadi ini semua mata kuliah yang bisa dikaitkan itu sudah ada di sini jadi kalau misalnya kalian pengen kepo-kepo aduh semester 3 apa aja mata kuliahnya ya ada di sini jadi semester 1 sampai semester 3 itu semua ada di sini sampai ada 52 mata kuliah jadi kalian bisa tahu nih semester 3 nanti apa aja mata kuliahnya ya kalian bisa juga lihat di sini ini semester 1 sampai semester 7 semuanya ada di sini bisa kalian print juga bisa pokoknya setiap ada logo printer ini bisa kalian print ini beranjak lagi ke matematik kalau sudah nah sekarang ke konfirmasi keuangan ya di manual awalnya konfirmasi pembayaran jadi saudara-saudara kalau sudah membayar ini di sekat pun disediakan untuk konfirmasi pembayaran selain yang link tadi ada linknya yang tadi Ibu Harry kasih ada link pembayaran untuk konfirmasi pembayaran di sini pun bisa ini tujuan banknya apa kan ada bank dan bank BRI terus metode pembayarannya apa store tunai bisa lewat ATM atau lewat ATM atau mobile banking kalau store tunai kan biasanya ke bank ada komentar sendiri di bank nanti pembayaran ini di bank BRI dan bank B mandiri itu ada di sebelah pintu utama masuk lobby kanan kiri itu ada bank BRI dan mandiri kalian bisa bayar di situ masih-masih bank ada form tersendiri untuk pembayaran ini lanjut lagi jumlahnya berapa yang kalian bayarkan tanggal berapa yang kalian bayarkan keperluan pembayaran misalnya cicilan sekian cicilan sekian nah terus bukti pembayaran kalian upload di sini kalian foto kalian upload di sini submit udah deh masuk ke ini wajib ya mungkin perlu dikasih tahu kalian wajib untuk confirm mas mungkin perlu dikasih tahu kalau bukan 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 masalah tips-tips ya kalau misalkan mereka bayar via ATM kan struknya kan dan tulisannya suka hilang tuh kalau disimpen caranya gimana sih supaya masih tetap ada tulisannya fotokopi ya jadi gini saudara-saudara karena kalau struk bisa simpen di dompet lama-lama habis jadi setelah kalian bayar itu alangkah banknya kalian fotokopi dulu dan struk pembayaran itu jangan sampai hilang sebisa mungkin kalian simpen kalian fotokopi atau kalian foto jadi kadang-kadang juga di pembayaran itu ada miss tiba-tiba hilang atau apa namanya juga sistem ya buatan manusia buatan Tuhan aja kadang-kadang ada yang error nah kalian buat bukti nih biarpun di rincian pembayaran di mbak yang DBT itu semuanya ada cuman kalian tetap harus menyertakan bukti oh saya udah bayar kok ini buktinya jadi habis bayar itu jangan langsung dibuang pokoknya kalian simpen kalian fotokopi kayak mas Opik tuh mas Opik kan dulu masih wangkatan 2018 dia dari semesta 1 sampai semesta 3 ini satu buku tuh pembayaran tuh dijilid lagi apa dia tuh 2012 pak iya 2012 tadi nyebutnya 18 oh saya 18 ya maaf ya seperti itulah pokoknya jadi ya mungkin kalau yang ngerasih bisa intinya pembayaran itu tolong disimpan suatu saat kita perlu bukti pembayaran masih ada iya minimal difoto dibikin satu folder pembayaran gitu jadi jangan sampai hilang kalau struknya hilang pak struknya gak keluar dari ATM itu bisa ke bank dengan cara minta rekening koran jadi kalau kadang-kadang kita bayar di ATM pak bisa gak keluar pak banyak yang laporkan kayak gitu jadi mungkin nanti juga saya laporkan ke DPT biarpun incienya ada cuman kadang-kadang itu dari bank itu sistemnya gak langsung otomatis masuk ke sistem pembayaran di DPT jadi buktinya nanti kalian harus menyertakan laporan rekening koran rekening koran pasti akan ada di bank berarti kalian bayar sekian tanggal sekian di bank mana itu ada salah satu mengatasi jika tidak keluar struk dari ATM gitu ya jadi boleh menambahkan apalagi Pak Sebek yang saya lewat apa Mbak Eri silahkan untuk konfirmasi pembayaran untuk konfirmasi pembayaran saat ini link yang digunakan link yang confirm pembayaran itu pak oh bukan disini ya ya belum ini nanti kalau sudah mulai aktif ya kita pakai ini ya kalau ya kalau menu di sisakan ini sudah efektif baru nanti berjalan tapi sekarang sampai dengan nanti pemberitahuan berikutnya mungkin ya itu masih menggunakan link yang tadi link yang sebelumnya ada di link ya yang tadi disebutkan ya oke baik saudara-saudara jadi menu pembayaran ini kan saya hanya menjelaskan dulu disini ada menu seperti ini jadi untuk saat ini link ini tidak diperkunakan dulu kita pakai link yang ada tadi di menu menu tadi yang cicilan atau apa yang Ibu Hayri nanti bisa tanya kesalah Pak saya mau bayar nih linknya mana ya Pak nanti saya kasih oke ini lanjut ke status keuangan nah ini yang tadi banyak dipertanyakan Mbak Hayri nanti tolong bantu saya sambil saya menjelaskan nah ini seperti ini rincian bayaran itu yang ada di kalian ini yang di saya jadi rincian bayar ini ini hanya tersedia di semester yang sedang berjalan jadi kalau semester lalu semester apa itu tidak tidak akan tampil disini jadi semester yang sekarang nah ini contohnya dan yang ada disini itu yang tercatat di semester sekarang maksudnya gini dimulai dari pembayaran sekarang contohnya saya ini ada tunggakan semester lalu jadi semester lalu jadi semestral itu ya bukannya sombong atau apa saya mau bayar 180 ribu ternyata kepencet 01 jadi 1 juta 850 ribu jadi sekalian informasi aja kalau uang sudah masuk di pembayaran itu tidak bisa ditarik lagi jadi akan dilanjutkan atau dibayarkan untuk semester berikutnya contohnya seperti ini jadi saya ada tugakan semester lalu sekian jadi akan munculnya disini nih di semester genap kemarin saya kelebihan angka satu sekian jadi total pembayaran saya kan sekian nih ini total pembayaran saya sekian nah alhamdulillah ini ada sumbangan dari seseorang terima kasih yang telah menyumbang saya jadi masuknya ke cicilan pertama disini sebentar yang terlihat saya error lagi nah ada tetap tanggal 9 saya bayar sekian jadi totalnya sekian jadi dibayar kayak contoh tadi di halaman depan kan saya ada tetap-tetap harus bayar sekian nah ini yang kalian wajib penuhi disini nah pembayaran berapa ada disini totalnya berapa ada disini ini kalian gak usah dibahas dulu lah kalau disini jadi yang kalau kalian tidak ada kelebihan di semester depan tentunya ini tidak akan muncul yang munculnya kalian ada disini biaya semestinya harus bayar sekian sudah bayar sekian disini juga ada pembayaran kapan 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 yang nanti bisa dipertanyakan lagi lah jadi intinya semester berjalan itu yang ada seperti ini di dalamnya semester cicilan ini semester berjalan yang ada disini jadi semester 1, 2, 3, 4 itu tidak akan tampil disini oke kiranya cukup ada ada apalagi kawan sudah masuk ke sini ini kembali ke halaman depan sih kayaknya oh iya benar jadi kembali ke halaman depan semua info-info tadi itu ini contoh yang tadi saya bilang ini saya harus bayar sekian untuk dapat harus selesai kayaknya ini aja yang perlu saya jelaskan kalau ada pertanyaan boleh nanti silakan saya izin stop screen ya oke Aisyah demikian apa namanya paparan saya Manasi Sakat silakan kalau ada yang ditanya mungkin bisa dibantu jawab Bu Haryka juga saya juga kalau saya bisa silakan Aisyah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak atas Pak Parangateri tadi saya lihat di chatnya itu banyak banget pertanyaannya dan hampir sama ini saya udah grupkan ini langsung tanya jawab aja kan ya Pak Tadi juga Alhamdulillah sudah dibantu jawab oleh Pak Erlan terima kasih banyak Pak karena sudah bantu jawab di chat dan dari staff DPT juga sudah bantu jawab kemudian pertanyaan pertama itu lebih mengenai pendaftaran ulang Pak pendaftaran ulang yang sering muncul yang muncul terus gitu itu kenapa ya maksudnya soalnya itu kayaknya emang terjadi setiap semesternya gitu ya mungkin ada penjelasan lebihnya Pak silakan yang yang registrasi itu ya iya betul oh iya saya lupa tadi ada menu registrasi jadi gini setiap perkulian itu masih akan ada yang namanya registrasi jadi maksud yang tujuan sekarang ya pasti sering ganti-ganti nomor tujuan ini apa supaya misalnya nanti kita ada apa-apa dengan kalian ya semoga sih tidak apa-apa kita bisa mengetahui nih alamat kalian dimana pun kalian nomornya berapa nah kita bisa di situ jadi maksudnya itu buat pembaruan data jadi kalau memang tidak ada data yang di update yaitu kalian next aja itu gampang sebenarnya itu tidak akan muncul-muncul lagi kayaknya ini pertanyaan dari Aisyah nih kayaknya rumah jadi itu jadi tidak tidak ada masalah di lain-lain sih kalau kalian sudah next sampai ya tiap semester pasti registrasi itu Bu itu memang sudah jadi sononya ya namanya juga update data Bu tapi Pak yang menjadi permasalahan itu ketika kita sudah update data Aisyah untuk yang registrasi ya yang menjadi permasalahan itu ketika kita sudah update data terus ternyata disuruh update lagi gitu jadi muncul lagi itu data lagi kalau kalau sudah selesai kayaknya enggak akan deh saya juga cukup sekali doang sih saya kan juga masih jadi saya juga tetap update data kalau sudah sampai next next sampai selesai ya akan otomatis selesai tidak ada itu lagi kalau cuman di karena cuman di skip setiap buka next menu selanjutnya pasti itu akan itu lagi akan apa namanya minta lagi minta lagi kalau belum diselesaikan sampai checklist terakhir itu ada checklist submit sudah selesai tidak bakalan minta-minta lagi kok itu jadi intinya jangan di skip ya pak tapi harus di update ada update atau enggak harus tetap dimasukin menu itu ada update data yaudah kalian pokoknya next 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 aja sampai selesai kalau sudah selesai udah beres oke baik ya lanjut ada lagi lanjutnya itu pengisian registrasi yang tadi itu sama enggak ya pak untuk pengisian PDPT karena ada yang udah ngisi ulang disis akar tapi belum mengisi di PDPT-nya itu bagaimana oke oke PT itu berbeda PDPT itu berhubungan langsung dengan Dikti jadi password itu diberikan di saat PDPT itu membutuhkan supaya itu sangat diskan sekali disitu ada data kalau disini kan tidak ada NIC PDPT itu semua data ada soalnya itu langsung onek ke PDDikti jadi kayak kemarin contohnya yang kita minta update data yang buat pengisian kuota nah itu password hanya sekali pakai aja kalau sudah update dia tidak akan bisa lagi soalnya ditarik lagi sama orang PDJ sama update apa dan di password itu bisa cuma tidak disini maaf maaf suaranya putus-putus sudah suaranya putus-putus ya iya yang tadi putus-putus mungkin bisa diulang aduh mohon maaf jadi jadi yang PDJ oke silahkan saya termasuk lagi bermasalah PDJ 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 kisah kakak itu ada karena halo suaranya adakah ada 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 ya jadi seperti kayak kemarin cuman sekali saja habis update jadi langsung di close lagi soalnya di PDJ itu lengkap banget itu ada NIK ada NPWP ada apapun pokoknya data-data kalian yang sangat urgent itu ada di situ jadi dia tidak disebarkan takutnya nanti ada yang salah menyalahgunakan atau apa bisa disalahgunakan gitu jadi untuk PDJ itu dikasih kalian jika kalian memerlukan contohnya kalau mau update data itu bisa langsung sebenarnya dari fakultasi bisa personal ke Paris jadi fakultas yang memerlukan fakultas yang minta ke PDJ untuk dibukakan ini kalau kita sendiri hanya dikasih kesempatan kayak kemarin isi update data udah habis isi udah password gak bisa dipakai lagi jadi itu benar-benar disimpan dengan sangat hati-hati oleh PDJ karena itu keperluan buat nanti pas kalian sudah karena akan diminta persyaratan jadi buat PIN nasional itu berdasarkan dari situ nomor ke sekian nomor ini sekian yang mengusulkan ke Dikti jadi intinya rekestrasi tidak berumum dengan PDJ PDJ itu tersendiri dan untuk update tidak selalu bisa update kalau diminta update baru nanti kalian bisa update seperti itu oke ada lagi silakan ya pertanyaan selanjutnya itu mengenai reset password Pak jadi ketika mau reset password itu gak bisa karena keterangannya password lamanya itu salah terus yang menanyakan ini sudah masukin passwordnya tapi masih bermasalah gitu itu kenapa ya Pak sebenarnya mungkin itu tergantung dari pas Pak ya silahkan Pak Pak Halo itu kayaknya berhubungan nanti dengan Mas Adam tadi ada yang menanyakan nanti bisa Pak tadi sudah dikonfirmasi ke IT tadi untuk yang bertanya mohon maaf atas nama siapa yang baik Raihan ya Raihan apakah sudah bisa tadi sudah diarahkan untuk log out kemudian login ulang ke sis akad apakah sudah bisa sudah bisa ya baik jadi yang berkompetensi di bidang itu sebenarnya Mas Pak Adam di Optima ITT jadi kalau saya hanya bisa sekedar menyampaikan dan menyampaikan eksklusinya ada di Mas Adam di Optima ITT seperti itu silahkan dilanjut apa cukup masih banyak Pak banyak banget pertanyaan lebih KRS Pak KRS kalau saya tidak salah KRS untuk yang pertama ini masih diisikan oleh Kaprodi yes sistem sih sebenarnya bukan Kaprodi B-system kalau Kaprodi salah satu oh iya soalnya disini mereka banyak menanyakan mengenai KRS itu apa harus menunggu diproses atau kok salah satunya itu dari itu Fahila jadi ketika menu buka menu KRS tidak muncul seperti teman lainnya tapi justru disuruh untuk mengambil KRS sendiri itu solusinya bagaimana iya karena emang sampai saat itu masih paket jadi disitu pun tidak akan ada apa-apa misalnya kalian isi juga balik lagi balik lagi karena memang untuk semester 1 ini masih paket jadi bisa diubah apapun bukan lebih gitu gue Rika ya mungkin bisa nambahin ya oke jadi untuk KRS semester 1 itu paket semester 2 juga masih paket tapi mulai tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ya jadi mulai dari angkatan 2018 semester 2 nya itu mahasiswa isi KRS sendiri kenapa karena biar melatih mereka pengisian KRS dan juga mengetahui siapa sih mahasiswa-mahasiswa yang aktif gitu di semester 1 dan 2 dan mau lanjut ke 2 gitu jadi semester 2 nanti mulai isi KRS nanti kalau sudah masuk tetap muka mungkin bisa diadakan di lab latihannya atau sama-sama mengisi KRS tapi kalau enggak nanti masih daring gitu ya yang semester 2 isi KRS untuk semester 1 itu pasti paket jadi nanti mekanismenya adalah Kak Prodi memberikan daftar mahasiswa NPM dan nama dan kelas dan nama dosen PA ke Optima IT ya nanti Optima IT yang akan memberikan paketnya apa mengasain KRS paket tersebut biasanya saya seperti itu setiap tahun gitu nah untuk pembagian kelasnya kan sudah saya infokan ya kalau untuk TI kelas A itu yang NPM 3 digi terakhirnya adalah 001 sampai 060 untuk yang kelas B dari NPM 061 sampai terakhir seperti itu jadi tidak usah dipikirin dulu untuk KRS paket jadi masuk sesuai jadwal kelasnya kalau masuk ke kelas A ikutin jadwal kelas A kalau kelas B ikutin jadwal kelas B mudah-mudahan cukup jelas untuk semester awal ini kalian tidak perlu memikirkan dulu ya Bu ya ya tentang SKRS nggak usah mikirin dulu jadi kalau ada untuk semester 1 ikutin aja dulu ya jadi untuk semester 1 kalian fokus aja ke belakangan lah karena sudah diisiin jadi ya baik Pak disini udah ada yang menanyakan untuk pengisian KRS kalau udah semester 3 akan dibahas juga atau gimana Bu? sebetulnya tadi Pak Selamat sudah menjelaskan dengan jelas ya ada sesi tapi nanti kalau memang butuh semester 2 untuk isi KRS ya nanti kita adakan apa ya istilahnya ya pengisian KRS bersama gitu seharusnya sih kalau anak-anak FTI harusnya lebih jago lah gitu daripada fakultas lain harusnya bisa tahu sendiri gitu ya tapi nanti kita coba bikin gitu nanti tapi kalau sudah mau semester 2 jalani dulu aja semester 1 itu dengan baik ya gitu aja ya baik terima kasih Bu mungkin untuk KRS seperti itu ya untuk teman-teman mahasiswa lainnya jadi jangan dipikirin dulu untuk pengisian sendiri Alhamdulillahnya udah diisiin sama sistem jadi untuk nextnya untuk yang semester 3 apakah sesuai dengan IPS-nya atau persetujuannya atau bagaimana itu akan dijelaskan nanti yang sesuai dengan Bu Herika bilang pertanyaan selanjutnya itu mengenai mengenai apa ya oh ya ada yang bertanya Pak jika terlewat mendaftar kelas bahasa Inggris bagaimana ya Pak Bu yang biasanya nah itu yang saya bilang ya saya kasih contoh tragisnya kenapa Pak jadi gini saudara-saudara pokoknya kalau jangan sampai jangan sampai kalian itu terlewat nanti misalnya terlewat pun kalian harus membuat surat ke fakultas dan disertakan dengan alasan yang sangat benar-benar masuk akal tapi kalau misalnya cuma sakit itu kayaknya sakit itu sakit itu misalnya harus benar-benar yang dirawat atau ada ya mohon maaf ada keluarga yang inti yang meninggal yang tidak bisa kalau cuma lupa ya wassalam kalian ikut di semester depan jadi di bahasa Inggris itu ya sebenarnya sama nggak cuma di bahasa Inggris cuman khususnya di bahasa Inggris itu agak benar-benar saklek itu loh jadi sakit pun juga harus benar-benar yang dirawat yang tidak bisa kalau cuma sakit pusing pilek terus surat dokter itu kayaknya nggak diakin di bahasa Inggris begitu Aisyah pokoknya untuk bahasa Inggris ini harus benar-benar langsung misalnya udah dapet informasi karena pengalaman saya pengalaman Aisyah coba dijelaskan pengalaman teman-teman di pengalaman teman-teman saya itu ada yang mungkin dia bukan apa ya dia ingatnya udah ngisi tapi belum di klik simpannya atau submitnya gitu nah pas hari H pas pembagian kelas kok nama dia nggak ada ternyata dia belum ke klik simpan pas cek lagi nah akhirnya dia nggak ikut kelas bahasa Inggris ikutnya tahun depan gitu benar-benar nggak nggak ada toleransi sebenarnya itu ya betul sekali di bahasa Inggris itu tidak toleransi makanya setiap pengisian di bahasa Inggris itu disarankan karena untuk capture bukti jadi kalau sudah pernah daftar itu kayak saya pun kemarin pas daftar habis saya daftar submit langsung saya capture takutnya nanti di saat namanya sistem berubah sama sebenarnya di KRS pun juga gitu selesai-selesai kalian print kalian ada bukti autentik jadi begitu ada masalah saya udah perangis lupa ini isian saya ini buktinya gitu jadi kalau bisa hilang kalian punya bukti cuman kalau nggak ada bukti kalian nggak capture yaudah semesta depan kalian seperti itu oke lanjut selanjutnya kayaknya ada yang bermasalah untuk daftar ulangnya jadi atas nama Rian Anugrah dia bukan sis akat untuk daftar ulang tapi ketika udah diklik tiba-tiba muncul profile yang lain atas nama Putri Ayu Wahinyi itu bagaimana ini daftar ulang apa ya kita kayaknya kalau untuk sepertaruh satu belum masuk-masuk ke sis akat deh ya nggak boleh itu mungkin ada kesalahan data ya antara antara nama sama profile itu mungkin harus ditanyakan ke Optima IT apakah DPT bisa membantu boleh boleh di email aja ke alamat email saya Bu yang Loa tadi apa yang mana ke Hairi aja barangkali Loa masih terkendala oh gitu boleh dituliskan di chat zoom Mbak Hairi emailnya apa bentar saya kirimkan lagi ya yang apa ya namanya siapa tapi profilnya orang lain baru kali ini saya ketemu kayak gitu oke oke selanjutnya ada pertanyaan mengenai OLC jadi jika sudah ada level berarti sudah selesai ya Pak tidak perlu regis lagi atau bagaimana regis setiap semester perlu kan jadi setiap semester itu tetap sama kayak isi KRS cuman kalau di bahasa Inggris itu tidak terparuh dengan biaya atau dengan bayaran kalian yang belum bayar pun di bahasa Inggris bisa kalian untuk isi KRS bahasa Inggris cuman kalau di fakultas kalian harus bayar dulu baru bisa isi KRS jadi saya lupa sekalian jadi pengisian KRS itu bisa dilakukan kalau kalian sudah melakukan cicilan pertama pembayaran jadi sudah ada ketentuannya nanti kalau kalian isi terus belum bayar akan ada notifikasi selesikan dulu pembayaran Anda pasti akan begitu tulisan warna merah kalau kalian sudah bayar berarti otomatis langsung bisa nah di bahasa Inggris tidak tidak tergantung dengan bayaran jadi dia bebas pokoknya yang penting tanggal sekian tanggal-tanggal sekian itu gak boleh lewat nanti begitu submit kalian akan langsung ada tulisannya kalian level berapa kelasnya apa dosennya siapa nah itu kalian langsung capture jadi nanti buat bukti bahwa kalian sudah daftar gitu tapi kalau untuk semester 1 sih gak perlu karena kemarin sudah pre-test jadi daftar itu di semester 2 deh seperti itu Aisyah iya mas mas selamat ini ada yang nanya dari Osama itu belum dapat akun dan belum dapat akun ya kita kan bisa lihat maksudnya mahasiswa bisa lihat di PMP kan boleh dijelaskan gak ada screenshotnya mungkin mas selamat masih nyimpen dijelaskan jadi ada semacam kayak yang Bu Herika kemarin kasih ke saya iya itu aja dijelaskan dulu udah panjang udah ketimpa udah ketimpa ya Osama nanti mungkin begini bisa nanti saya jawabnya aja ya jadi saya juga pernah ngirim ke grup tolong teman-teman yang di grup kalau bisa masih bisa kebaca jadi ada menu-menu apa kalian bisa bisa cek disitu cara-caranya seperti apa sebentar saya coba tarik aja dulu search dulu mas kalau gak salah banyak saya udah ketimpa nih WA saya tuh udah beribu-ribu ya Allah terkenal ya saya itu satu menit bisa bisa beberapa on-way jadi mohon maaf kalau tidak semua saya terlayani jadi urutan itu per detik saya itu ya gak cuman kalian mahasiswa baru mahasiswa lama pun tentang KRS masih dengan saya saya udah ketemu nih masuk fakultas sebelah yang oh yaudah bu boleh kirim saya lagi nanti saya kirim ke grup iya nanti saya jelasin dulu deh untuk apa namanya cara-caranya osama bisa masuk ke web atau situs PMB ya yang waktu itu daftar pertama kali ke Yarsi itu kan situs PMB kemudian habis itu nanti klik udah login ya kalau udah login ke PMB klik menu cek pembayaran formulir nanti disitu akan ada nama fakultas program studi kemudian ada di bagian bawah itu ada kotak-kotak itu nomor ujian nomor pendaftaran password pengumuman hasil nah di bawahnya lagi ada kotak lagi nomor pokok mahasiswa itu NPM kemudian username sebelahnya NPM itu ada username akun dan password akun Yarsi gitu mungkin saya bisa contohin sama tolong sambil dilihat di PMB-nya ya jadi apa namanya dicek langsung biar biar enak ketemu enggak gitu akunnya itu akun akan dipakai untuk semua sistem dengan domain Yarsi.ac.id misalkan sisakat Yarsi.ac.id pakai akun itu kemudian OLC.Yarsi.ac.id pakai apa pakai akun itu kemudian apalagi layar.Yarsi.ac.id pakai akun itu jadi semua sistem yang belakangnya Yarsi.ac.id akunnya satu gitu ya setelah dapet username dan password wajib diubah passwordnya disisakat ya caranya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Selamet begitu mana ya saya kayaknya enggak bisa screenshot eh enggak bisa saya screen saya kirim ke Mas Selamet aja ya mana Selamet Selamet untuk Osama tutorialnya sudah ada di notes group line nah temannya sudah membantu terima kasih Wildan sudah dibantu temannya oh ya oh ya makasih Wildan Wildan termasuk asisten saya bu itu bu ada asisten ya thank you Wildan oke lanjut selanjutnya itu pertanyaan mengenai apakah untuk Maba wajib untuk registrasi tapi kan tanggal registrasinya sudah terlewat mohon penjelasannya Pak ini maksudnya registrasi oh ya sekadar mengingatkan juga sambil menunggu oh itu registrasi OLC bu OLC untuk sempat satu kan kita tidak perlu registrasi karena sudah ditentukan di Prits jadi nanti kalian tinggal cari info aja di OLC ruangan kalian dimana dosen siapa bisa buka situsnya yang tadi disisakan yang inggris kalian bisa buka disitu nanti akan ada info-info disitu jadi registrasi itu hanya untuk semester angkatan 2019 ke atas jadi untuk masuk baru tidak perlu karena kemarin sudah masuk ke Prits Prits itu sama kayak kita jadi Prits itu termasuk kalau dulu kan Prits ujian ya saya zaman kami juga dulu Prits ujian nah hasil ujian itu akan dikelompok-kelompokkan level-levelnya seperti apa dari hasil ujian itu kalau kalian yang termasuknya tinggi berarti masuk yang paling tinggi kalau kayak saya yang sedang-sedang saja ya masuk ke yang level kalau yang sama sekali masih gak bisa ya di step 1 agak-agak mendingan step 2 agak mendingan lagi ya kayak saya di step 3 dan selanjutnya dan selanjutnya jadi untuk semester 1 ini tidak perlu registrasi ulang tidak perlu registrasi untuk bahasa Inggris karena sudah ditentukan sendiri dengan Optima nanti saya akan share di grup lah misalnya sudah ada info-info tentang kelas bahasa Inggrisnya di mana kelompoknya siapa kalian juga bisa langsung di kepoin di manunya bahasa Inggris seperti itu Aisyah oke baik ya selebihnya itu pertanyaannya lebih ke mengenai KRS sih Pak jadi mungkin diingatkan kembali kalau untuk KRS semester awal ini masih mengikuti sistem jadi kalian gak usah perlu repot nih kirin KRS-KRS-nya walaupun disini juga di data sisa akadnya itu ada yang kelasnya ada dua ada kelas A sama kelas B tapi dia sebenarnya kelas B itu kita ikut yang kelas B-nya aja atau bagaimana Pak? udah saya jawab itu ya jadi sepertinya dia lihat jadwal jadi ada jadwal kelas A kelas B jadi dia bingung saya sudah bilang bahwa masuk sesuai jadwal kelas B sesuai dengan jadwalnya roughly Afrizal Pratama yaitu kelas B jadi KRS ini memang saya belum kirim ke Optima IT jadi mana saja mahasiswa yang masuk kelas A mana saja yang masuk kelas B belum saya kirim ke Optima saya tunggu banyak saya tunggu semuanya datang apa datang dulu apa sih namanya semuanya masuk dulu sampai dengan akhir September ini itu baru saya kirim ke Optima biar saya gak dua kali kirim nah karena perkuliahan sudah mulai minggu depan Senin depan jadi masuk sesuai dengan kelasnya yang sudah dibagi ya kelas A atau kelas B jadi gak usah lihat jadwal kelas lain gitu nanti malah pusing gitu ya ya menambahkan yang kemarin saya bilang jadi kalian itu melihat jadwal itu yang sudah ada di situ kalau A berarti lihat jadwal juga A terus B juga B jangan melihat yang sebelahnya kalian bingung sesuai yang kamu di A nih di kelas A berarti kamu lihatnya di A terus lupakan yang lain lupakan yang B pokoknya kamu ikutin jadwal kelas A itu sampai akhir sampai dari Senin sampai Selasa eh Senin sampai Selasa Senin sampai Jumat ini jawab pertanyaan juga nih WK saya bahasa Inggris dia sudah dapat step berarti dia sudah dapat ibaratnya kelas nanti kalian tinggal cek aja itu tadi di menu bahasa Inggris itu di apanya ya ya ini udah ada dapat step nih siapa namanya ini pokoknya NPMnya 123 nah tinggal cari di kelasnya aja kelas terdaftar nanti kalian buka kelas terdaftar kalian ada kelas jangan bukanya di rekestrasi pasti sudah selesai jadi dibukanya di kelas terdaftar jadi nanti kalian akan tahu kelasnya ada di mana begitu Wildan bisa dibantu nanti ya temannya ya kamu buka bahasa Inggris tadi kelas terdaftar siap pak siap cuman deh kamu bisa buka sudah ada belum mas selamat ya sih kemarin sudah buka pak sudah ada levelnya yes mas selamat kelasnya kan ada di mana yes bu ya jadi apa kayaknya ada satu yang kurang dijelaskan yaitu tentang email email student siarsi pak jadi mahasiswa masih semua mahasiswa yarsi mendapat mendapat email dengan apa ya emailnya dengan domainnya yaitu students.yarsi.ac.id nah username nya sama sesuai dengan username akun yarsi masing-masing untuk kuota email memang kecil sih cuma 10 mega tapi kita itu itu apa ya istilahnya ya memang kecil dibanding email google atau gmail atau yahoo atau yang lain gitu jadi memang kita masih suka pakai email di luar yarsi nah untuk masalah per apa ya per zooman ya untuk masalah kuliah kita lagi bicarakan dengan optimal nanti kalian akan masuk kuliah menggunakan zoom dan harus apa ya punya akun zoom nah yang didaftarkan dengan email kalian gitu ya email apakah yang dipakai nanti saya bicarakan dulu dengan Optima IT email email kalian saat mendaftar masuk di PMBK atau email kalian sebagai students.trc nanti kita saya akan diskusikan dulu nanti akan saya umumkan apa ya hari hari Senin gitu ya Senin pagi tentang apa namanya administrasi atau akun zoom dengan email kalian masing-masing ini berlaku untuk semua mahasiswa ya baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama gitu karena untuk zoom zoom itu FTI punya tiga punya tiga akun zoom yang unlimited time yang waktunya unlimited dengan pesertanya maksimum 300 tiga tiga akun zoom ini dua untuk dua untuk teknik informatika satu untuk perpustakaan dan sains informasi oke akun zoom satu dan dua itu bukan bukan berarti kelas A itu akun zoom satu kelas B akun zoom dua tidak jadi nanti kalian akan untuk semester satu semuanya pakai akun zoom satu ya dimana nanti hostnya itu akan memecah kalian ke breakout room nah karena perkuliahan itu akan banyak mata kuliahnya dosennya juga beda-beda kelasnya banyak mahasiswanya banyak jadi akan diusahakan menggunakan pre-assigned breakout room nah dalam pre-assigned itu host harus menggunakan harus memasukkan alamat email kalian nah nanti saya akan diskusikan dengan Optima email apakah yang dipakai email email kalian pertama kali daftar di PMB yaitu email luar Yarsi misalkan Gmail Yahoo dan sebagainya atau email students.yarsi.hsi.id nanti kalau sudah kita infokan gitu ya sebetulnya tadinya pengen minta Mas Lamet demo-in cara buka email email yang domain Yarsi itu Mas Lamet punya kan ya halo Mas Lamet ada tapi belum semua masuk di saya bukan bukan maksudnya Mas Lamet sebagai mahasiswa kan punya email jadi tajat suaranya buka tadi kan ada web disisakat.prc.hc.id ada menu webmail mahasiswa kan mungkin bisa share screen lagi Mas soalnya saya nggak punya akun student jadi saya nggak bisa demo-in gitu loh oke ya wait sebentar semangat Pak ini dia ini pun sama kayak yang ini ya Bu ya sebenarnya ini pun akunnya mahasiswa jadi tinggal ditambah kalau nggak salah di IRC link ya di bawah IRC link ya ada student webmail nah ini mahasiswa itu punya email resmi dari dengan domain IRC cuman kuotanya sedikit kuotanya itu cuman 10 mega jadi jangan jangan pakai untuk file yang besar gitu kalau saya pribadi sih masih lebih suka email Gmail ya email di luar IRC ya error kuotanya besar nggak bisa ya Pak nggak bisa tuh saya error passwordnya sama loh Pak Dal nggak bisa ya nanti bisa tanyakan ke Pak Sadam kali ini berarti kan kita tahu nih ada dia juga nanti saya bicarakan dulu berarti terima kasih Mas Lamet oke baik terima kasih Pak mungkin itu cukup kali ya iya bisa lanjut ke materi yang selanjutnya oke oke silahkan Aisyah ya sebenarnya terima kasih banyak Pak atas penjelasan mengenai sisakatnya terima kasih juga Bu Herika sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan oke selanjutnya kita dengarkan mengenai materi sosialisasi administrasi dari Tendik FTI yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Sriwuyanti S E kepada Ibu Wur saya sih panggilnya Ibu Wur Mbak Wur atau Ibu Wur silahkan Bu terima kasih untuk MC Aisyah Rukun Jum'ah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Setelah satu pekan lebih, mengikuti kegiatan KKMD dan prakuliah. Terlebih, kemarin sudah mendapatkan materi prakuliah tentang motivasi diri yang disumpulkan oleh dosen SMU yang luar biasa, yaitu Pak Andreas dan Ibu. Sehingga mahasiswa baru nanti tanggal 21 September sudah sangat siap dan semangat untuk mengikuti perpilihkan secara hari ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan dan memperkenalkan tim atau serta tugas-tugasnya yang ada di Fakultas Teknologi Informasi Universitas SRI. Namun sebelumnya, barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang pendidik itu apa. Jadi ceritanya, ceritanya nih Bu Herika, ceritanya, jadi SMM yang ada di pendidik itu di tenaga pendidik, yaitu dosen, dan tenaga kependidikan yang disingkat dengan pendidik. Nah, nanti teman-teman akan bertemu dengan Bapak Ibu dosen di kelas yang akan memberikan ilmu-ilmunya. Sementara nanti teman-teman akan bertemu dengan kami, tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di Fakultas. Jadi nanti teman-teman akan bertemu dengan para dosen satu atau dua kali dalam satu pekan, tapi teman-teman akan bisa bertemu dengan kami, pendidik, setiap hari, selama hari kerja tentunya. Nah, jadi jangan salah ya teman-teman, antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik Ibu Herika sebagai dosen dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Jadi tugas kami di sini sebagai tenaga kependidikan, kami akan membantu dan melayani teman-teman semua, terutama dalam urusan akademik gitu ya. Walaupun kondisi saat ini berbeda, yang biasanya kita bisa bertemu langsung, bisa ngobrol langsung, bisa bertanya langsung, tetapi kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk bertemu secara online gitu ya, lewat WhatsApp maupun yang lainnya gitu ya. Tapi insya Allah kami akan siap membantu dan melayani teman-teman semua untuk urusan akademik tersebut. Ya tentunya dengan tetap mengikuti protokol sopan santun dan lain-lain. Baik teman-teman semua, jadi pendidik yang ada di Fakultas Teknologi Informasi berjumlah 6 orang. FTI itu berada di lantai 5, ya kalau belum tahu teman-teman semua, sayang tadi tidak bisa ditampilkan gambaran dari ruangan FTI, nanti insya Allah kita akan bertemu. Jadi pendidik yang ada di FTI ada 6 orang, 5 orang bertugas di tata usaha, dan 1 orang bertugas di laboratorium sebagai laboran. Nah ini penampakan dari 6 tendik semua. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu beserta dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ya. Walaupun semua sudah ada tugasnya masing-masing, tapi kami insya Allah itu saling saling apa namanya? Saling membantu. Saling membantu. Sama. Saling membantu di antara kami ada halangan, teman-teman mahasiswa bisa kami dibantu oleh teman-teman pendidik yang lainnya. Lanjut. Saling membantu. Oke. Jadi saya mulai dari perkenalan, yaitu dengan saya sendiri. Nama saya Sri Lianti, dan saat ini saya sebagai Kepala Tata Utaha, ya. Untuk kami, kami akan dengan penuh hati membantu dan melayani teman-teman semua, namun tetap dengan protokol topan dan santun. Lanjut, Mas. Oke. Jadi tugas dari tugas utama yang akan saya jalankan, yaitu pertama mengenai pembuatan surat-menyurat bekan, dari bekan untuk internal maupun eksternal. Kemudian, di surat-menyurat bekan, di sini kecuali untuk surat tentang magang mahasiswa, yang nanti untuk mahasiswa angkatan 6 atas, itu nanti akan dibantu oleh Ibu Emelda, dan surat keterangan bekan untuk skripsi nanti akan dibantu oleh Bapak Taufi. Kemudian, selanjutnya yaitu keuangan mahasiswa. Di sini saya sebutkan jika ada permasalahan, gitu ya. Karena sebetulnya, untuk masalah keuangan mahasiswa, semuanya terpusat di BPP sesuai yang tadi dijelaskan oleh Ibu Diyah maupun oleh Mbak Hairi. Tapi, tidak menutup kemungkinan, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang kurang, kami juga akan siap membantu. Kemudian, yang selanjutnya adalah untuk pengurusan keuangan senat mahasiswa. Bukan senat mahasiswa saja sebetulnya ini, keuangan ormawa. Jadi, nanti mungkin teman-teman di angkatan 1, belum ada yang berhubungan dengan kepengurusan ormawa. Ini untuk, apa, ini tingkat 2 dan sebagainya. Jika teman-teman masuk dalam kepengurusan ormawa, untuk pengurusan keuangan, apa saja yang boleh diajukan, kemudian apa saja yang akan direalisasikan, tentunya nanti saya berkoordinasi dengan Ibu Dekan dan Krodi tentunya, akan menangani masalah keuangan ormawa ini, baik di BPM, penat mahasiswa, SIMAPI, maupun HIPU. Yang sudah pengalaman, ini kakak Aisyah Rupi Jumah ya, yang sering berhubungan dengan saya untuk urusan. Next, Mas Lama, cukup. Untuk pendik yang kedua, yaitu Ibu Imerga. Ibu Imerga juga nanti akan membantu dan melayani teman-teman semua di front office ya. Kemudian, data-data mahasiswa yang akan dilaporkan ke DIPI, nanti juga akan banyak berhubungan dengan Ibu Imerga ini. Kemudian, jika teman-teman ingin menyimpulkan surat, juga itu masuk pendial juga dengan Ibu Imerga nanti. Dan selama masa jaring ini, Ibu Imerga juga akan menangani pembuatan surat keterangan mahasiswa aktif dan surat magang ke instansi. Surat keterangan aktif ini biasanya dipilihkan oleh orang tua untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Biasanya itu penggajian. Ini Ibu Imerga. Selanjutnya. Selanjutnya, yaitu Bapak Budi Mulyanto. Bapak Budi Mulyanto juga bertugas untuk membantu dan melayani teman-teman semua di Ketaria Tata Usaha. Dan Bapak Budi ini nanti akan membantu teman-teman jika ada kebunisan tentang surat-surat keterangan diri, dan membantu teman-teman untuk kebunisan absensi perkulihan. Untuk menambil absensi dan keperluan-keperluan yang diperlukan untuk perkuliahan teman-teman semua. Ini yang selanjutnya yaitu Bapak Taufik Hidayah Teraharjo. Nah, mahasiswa, teman-teman mahasiswa biasa memanggil Kak Taufik. Karena Kak Taufik. Kakak, Mbak, jangan Bapak. Kakak, Taufik. Dan Bapak. Kakak Taufik ini cukup sangat dekat dengan para mahasiswa. Sebetulnya kami semua dekat ya dengan mahasiswa. Nanti Kak Taufik ini akan membantu dan melayani teman-teman untuk semua pengurusan skripsi mahasiswa dari awal pengajuan proposal sampai dengan selesai, bahkan sampai dengan alumi. Kemudian Kak Taufik juga membantu saya untuk menyelesaikan keuangan mahasiswa di sekatat keuangan. Dan Kak Taufik ini adalah pendek yang murah semu. Selanjutnya, ini dia, Bapaknya FTI. Bapaknya FTI, sahabatnya mahasiswa, sahabatnya mahasiswa, apa yang bisa disebut sebagai Bapak Palu Gajah. Ya Allah. Apa yang mahasiswa butuhkan, mahasiswa atau dosen butuhkan, Bapak Selamat ini selalu ada. Jadi, berbiasa ini ya. Jadi nanti Bapak Selamat ini akan membantu teman-teman semua dalam persiapan perkuliahan, kemudian pelayanan absensi, dan semua informasi bisa dibatalkan dari Bapak Selamat ini. Dan ini juga, Bapak Selamat ini ada teknik yang luar biasa gitu ya. Walaupun sudah berumur, tadi sudah disediakan, Bapak Selamat ini sedang mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi, Fakultas Semester 7 ya Mas? Gak lupa, Bu. Masih mudah, Bu. Ya, tapi walaupun Pak Selamat ini adalah Bapak Palu Gajah, tapi teman-teman tetap menyelesaikan dengan, ketika akan berurusan, tetap menyelesaikan dengan job yang sudah saya sebutkan tadi ya, agar tidak semua bantuan atau tidak semua permasalahan disampaikan ke Pak Selamat ini. Terima kasih. Tapi Pak Selamat ini selalu welcome ya. Selalu, apa, setiap saat membantu dan melayani teman-teman semua. Alhamdulillah, selagi bisa. Next ya. Ya, jadi intinya sih itu saja, teman-teman mahasiswa baru. Oh, satu lagi maaf. Ini yang penting, Bu. Jangan ditinggalkan. Penting selanjutnya, yaitu Bapak Lang Yudi Likurnia Fadil, SP. Oke, beliau adalah laboran di laboratorium yang ada di FTI Universitas Yudi. Jadi nanti teman-teman jika akan berurusan dengan permasalahan laboratorium, pertuliahan, nanti dapat menghubungi Bapak Lang Yudi Likurnia. Dan untuk selama masa daring ini, untuk pros bagi perkuliahan yang nanti akan diselenggarakan di semester janjil, yaitu dengan Bapak Lang Yudi, dengan Bapak Budi Mulianto, dan dengan Kak Tau Sikra. Jadi mungkin itu saja yang dapat... Ini lab-lab-nya ya, Bu. Jadi ini ada... Tugas... 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 FTI ya, ada Lab Al-Hawarizmi. Ada Lab Jaringan dan Komunikasi, yang diberi nama Lab Al-Hawarizmi. Kemudian Lab Komputer Al-Farobi. Lab... Lab Kindi. Lab Al-Kindi. Ya, jadi nanti... Ada lagi... Masih banyak, Bu, lab-nya, Bu. Oh, iya, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi nanti... Tadi ada beberapa lab lagi. Ini buat perpustakaan, lab mininya perpustakaan ada juga. Ini cara-cara... Sambil membantu menjelaskannya, Bu, ya. Cara-caranya nanti bisa di sini juga. Nah, ini ada lab... Ibn Asim atau lab studio lah. Ini jika kalian pengen ya belajar broadcast atau... Bikin konten-konten bisa di lab sini. Tentunya harus dengan si izin penguasa rimbanya, yaitu dengan Bapak Lang Yudi. Lanjut, Bawur. Sudah. Ini... Apalagi? Sudah ya. Kontakt person-nya kita. Nanti teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan... Untuk yang sudah saya sebutkan tadi, bisa menghubungi saya sendiri. Bapak Lang Yudi Yanti, di 0813-1536-272. Kemudian dengan Ibu Iyelinda, di 0812-8419-1251. Bapak Taufik Hidayat Raharjo, bisa dihubungi di nomor telepon 0813-1432-0485. Kemudian Bapak Lang Yudi, bisa dihubungi di 0815-1422-4698. Kemudian Budi Mulianto, di 0856-9225-4141. Dan yang terakhir, mungkin tidak saya sebutkan. Yakin semua sudah hafal dengan nomor HP-nya Bapak Selamat Robani. Atau bisa di-emailkan ke alamat email yang tertera di ini. Dan untuk, maaf satu lagi, untuk permohonan surat dari mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa baru, mungkin nanti akan dibuat, mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, mungkin nanti akan dibuatkan link Google Form untuk permohonan surat-surat ya. Mas Selamat ya, dan Mas Tau. Sudah ya? Tadi Mas Budi sudah belum ya? Kalau saya kelewat ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah ya? Oke. Ya sudah, berarti selamat bergabung di Universitas Yarsi, khususnya Fakultas Tanah Logik Informasi. Selamat bergabung dan salam sukses selalu. Itu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sriwul Yanti atas semua para materinya. Ya jadi seperti itu ya untuk TNBK FTI, pengenalan TNBK FTI. Jadi buat kalian yang butuh, biasanya bakal kontak langsung sama orang-orang di TNBK FTI ini yang kalau angkatan saya tuh bilangnya para penghuni TU. Gitu. Apalagi kalau... Ya kan sering banget Pak di TU kan, nongkrong di TU. Jadi ya kalian tuh harus ngerasain deh sopa TU tuh enak banget. FTI aja ya. Terus... Alhamdulillah. Mungkin kalau untuk... Pertanyaan dari Ibu Herika, nomor telepon TNBK apakah semuanya ada WA-nya? Ya ada. Kalau apa? Ya ada. Jadi untuk kalian yang tadi udah screenshot mungkin... Mungkin kalau udah screenshot jadi butuh penyampaian soal TNBK FTI silahkan hubungi di nomor yang tertera tadi. Dari Rogo bertanya, tapi kapan Ibu bisa tetap muka biar bisa menikmati fasilitasnya? Mungkin ada yang menjawab. Mungkin ini sih cepat Rogo. Mungkin kita belum boleh sama pemerintah. Bosan juga kerja di rumah. Ya biapun kok. Ya kita semua berdoa ya teman-teman. Sebenarnya pandemi COVID ini cepat berlalu. Dan kita bisa kembali bertatap muka. Saya juga sudah kangen dengan para penghuni Sema. Pembuat kegaduhan Pak. Itu namanya pembuat kegaduhan itu Sema. Ya Isha ya. Kalau nggak ada Isha nggak seru. Banyak itunya ya. Ya buat kalian tuh yang kemarin tertarik masuk organisasi mahasiswa entah Sema, entah Hima, atau Impo, Imapi. Itu bakal sering banget berhubungan sama TNI-KFTI ini. Terutama Pak Selamat sih. Pak Selamat itu bapaknya, anak-anak lah pokoknya. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lain untuk mengenai TNI-KFTI ini. Mungkin ini ya, apa, menjelaskan lebih ini lagi. Tentang nomor telepon tadi, bukan ditelepon kan ya, staff TNI-KFTI tadi, tapi di WA aja ya. Jadi semua yang ingin. Iya lah. Jadi sudah ada WA-nya, jadi silahkan di WA gitu. Kan sekarang sudah nggak jaman ya, SMS ya. Jadi jamannya WA ya. Saya udah belum pulsa buat bales, Bu, kalau WA. Ini mohon maaf ya teman-teman, yang WA saya belum saya bales. Ini mohon maaf teman-teman. Teman-teman mahasiswa banyak yang WA saya. Mohon maaf belum saya bales 1-1. Karena ini banyak banget dari kakak kelas pun yang pada WA saya. Jadi saya bingung nih. Mau bales ini, ini udah masuk. Bales ini, ini masuk. Seselain FTI, ada FEB juga ya, Mas, ya? Itu dia, masalahnya saya nggak cuma Bapak FTI juga, ekonomi juga masuk ke saya. Ya Allah tolong. Alhamdulillah, semoga saya bisa melayani. Ini ke saya. Jadi belum semua saya bales. Karena saya lagi konsen di sini. Jadi, ya begitulah. Nanti kalau sudah, akan saya bales semua ya. Insya Allah. Lanjut, Aisyah. Mungkin untuk... Udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Udah. Nggak ada yang kepo-kepo lagi, Kak. Sengah 12 juga lagi yang. Udah pernah bete kali. Iya, udah pernah. Sengah 12 juga. Udah pernah capek. Tuh, udah pernah ketawa tuh. Lalu diputerin video tugas kelompok nggak? Oh, boleh. Kelompok berapa aja yang belum keputar ya? Minta diputer, Bu. Ada minta jangan. Oh, jangan? Tapi jangan jelek tuh. Pasti jangan jelek, Bu. Biar aja kita lihat. Pak Sabik. Boleh minta tolong, Pak Sabik. Pak Sabik kayaknya ini deh. Apa namanya? Sedang mengantarkan anak. Saya aja kali ya. Nanti sempatan buat. Membunuhi. Bagus nggak ya internet saya? Ini kelompok tujuh ya? Belum kan ya kelompok tujuh? Suaranya kedengeran nggak? Belum diputar. Enson, Bu, jangan lupa. Oh, iya. Aduh. Stop share-nya mana lagi? Iya, saya kok suka lupa. Aduh, baik, Pak. Ya, gitu deh. Kok saya nggak bisa nge-click ya? Nggak apa sih? Putar, Bu. Udah banget, Bu. Biar jelek kali, Bu. Jadi nggak mau diputer. Ya, bro. Kok nggak bisa diputer, ya? Nah, tuh baru tuh. Ini internet saya kali nggak stabil, ya? Kasih, Bu. Nggak stabil. Kenapa nggak bisa? Ya, sudah lah. Doa dari anak-anak, Bu. Nggak diizinkan, Bu. Wah, beneran nih. Saya stop share aja deh. Saya nggak bisa nih, Mas. Entah kenapa. Nggak bisa diputar. Rezekinya yang... Ya, udah berarti, Aisyah, silahkan selanjutnya apa. Selanjutnya adalah penutupan. Mungkin atau ada foto bersama atau tidak usah, Bu. Ada usah, ya? Nggak usah. Tadi udah diseluruh sama Mas Lamet, ya? Saya belum... Boleh, deh. Belum nggak sempat capture, saya Bu, hari ini. Boleh, deh. Nyalakan videonya. Kita foto bersama. Kan pada pakai jilbong orange, ya? Jadi, kita foto bersama. Jilbong, pada tetap pakai orange. Iya. Yuk, yuk, yuk. Akhirnya banyak yang on video. MC-nya tolong diarahkan untuk buka video. Iya, silahkan. Oke, bantu capture. Video. Silahkan on videonya, ya. Biar ada mukanya. Di screenshot. Iya. Dan salam dibuka. Tuh, saya mukanya ungu, tuh. Kayak hulung. Di abah-abah, dong. Oke, baik. Abah-abah di siapa, ya? Di saya atau di pas lama? Karena halaman satu, halaman... Halaman satu siap. Bisa aja. Oke, baik. Oke, kita mulai. Untuk pertama, halaman satu, ya. Satu, dua, tiga. Sudah, halaman satu. Kemudian, halaman dua. Satu, dua, tiga. Next, halaman tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Halaman kelima. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Sudah ya, Pak? Saya enggak nge-capture, benar saya enggak bisa. Saya enggak nge-capture tadi. Beri kamu tuh. Saya baru sampai halaman lima. Sebentar ya, sabar ya. Jangan keluar dulu. Terus aja, nyanyi. Videonya, halaman lima, belum kebuka. Halaman lima, enam. Banyak yang enggak kebuka videonya. Kenapa, Pak? Halaman lima, enam, tujuh. Banyak yang enggak kebuka videonya. Oh, iya, Nih. Apa? Jangan-jangan tidak berangkat di depan laptop. Bisa jadi, sih, Bu. Bisa jadi. Hanya, tidak raganya. Nah, tuh, diinfokan lagi oleh Wildan yang belum masuk grup. Silahkan kontak nomor yang ada di situ. Untuk ketang dan wak ketangnya. Join-join. Sudah, Bu? Sudah. Sudah, oke. Alhamdulillahirrohabilalamin. Beberapa materinya sudah dipaparkan. Semoga bermanfaat. Semoga infonya jelas. Untuk ada yang belum jelas atau yang ditanyakan, itu bisa di-email aja yang tadi akun Loa-nya. Semoga di-capture ya. Atau di-share ya, Pak, materinya tadi. Di-share tidak, Pak? Nanti. Di-group ya? Di-share regroup katanya. Di-share. Nanti setelah saya dapat kriman dari... Ya. Mahasiswa lama perlu juga enggak, Aisyah? Kayaknya perlu, Bu. Tadi ada yang baru soalnya. Ada info-info baru. Nah tuh, Pak Selamat. Terima kasih, Pak. Mahasiswa lama juga perlu. Mahasiswa lama perlu juga tuh, video yang tadi. Iya. Oke, baik. Untuk itu, kita akhiri saja untuk acara pada hari ini. Bu, untuk kalian, mahasiswa baru, tetap semangat ya. Insya Allah, besok terakhir ya, Bu, untuk pertemuan. Besok. Sharing alumni. Alumni-nya. Gitu. Sama kayak sharing sebelumnya. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih, Terima kasih. selamat menikmati